Suramnya bayang-bayang jilid 18. Kirandu Keling mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, menurut perhitunganku, perselisihan antara Pajang dan Jipang itu tidak akan cepat selesai. Kemenangan pasukan Jipang atas Pajang di satu medan, belum merupakan ukuran kemenangan di segala putaran pertempuran. Pajang di sisi barat, di sebelah menyebelah Bengawan Sore, bahkan di batas kota Jipang sendiri, karena Pajang pun mengambil langkah yang sama dengan Jipang dalam perselisihan ini. Tetapi tentu kita tidak akan dapat membiarkan kekalahan demi kekalahan terjadi di medan perang yang manapun juga kakek, jawab warsi. Yang perlu kita lakukan adalah justru membangunkan landasan perjuangan yang akan mampu menopang perjuangan ini untuk waktu yang panjang. Perang antara Jipang dan Pajang nampaknya bukan sekadar perang di benturan pasukan. Tetapi seandainya salah satu pihak dapat dihancurkan di arena, namun perlawanannya masih akan berlangsung untuk waktu yang lama, jawab Kirandu Keling. Lalu katanya pula, karena itu, maka kita perlu membangun landasan yang kokoh di sini. Tetapi apakah kita mampu bertahan terhadap pemberontakan itu bertanya Kirangga. Kita masih akan mencoba meskipun agaknya terasa sulit. Tetapi kita tidak menyakiti hati para pengawal yang masih ada dan ternyata setia kepada Ki Wiradana. Jika perlu mereka akan kita bawa keluar, tetapi tidak kepajang. Dari kedudukan kita yang akan kita tentukan kemudian, kita akan mengadakan pembalasan, sementara kekuatan baru akan datang di tanah perdikan ini. Tetapi sudah barang tentu bahwa kekuatan baru tanpa dukungan sama sekali dari tanah perdikan ini sendiri, agaknya tidak akan memberikan arti apapun juga, jawab Kirandu Keling. Kakek, berkata Warsi, kita hanya akan kehilangan banyak waktu. Perjuangan Jipang di Pajang sudah sampai pada satu tataran yang menentukan. Sementara kita di sini masih harus menemukan care untuk mengatasi kesulitan. Sementara kita berpikir, biarlah kita memberikan kekuatan baru kepada Jipang, sehingga akan memberikan keuntungan pula bagi para pengawal, karena mereka akan mendapatkan pengalaman yang berharga. Tetapi agak yakin Randu Keling masih tetap pada pendiriannya. Karena itu, maka katanya, aku adalah salah seorang pendukung tegaknya Jipang. Aku mempunyai hubungan yang khusus dengan Patih Man Tahun dan Arya Jipang sendiri. Tetapi aku mempunyai perhitungan lain. Landasan perjuangan seperti tanah perdikan ini justru harus kita pertahankan mati-matian, karena aku tidak menganggap bahwa perang Jipang dan Pajang akan selesai besok. Wajah Ki Rangga menjadi semakin tegang. Ternyata Ki Randu Keling tetap bertahan pada pendiriannya, meskipun agaknya Warsi tidak berkeberatan. Namun dalam pembicaraan itu justru tidak didengar pendapat Ki Wiradana. Pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan, karena Ki Wiradana dianggap tidak mempunyai arti apa-apa lagi. Dalam pada itu, maka Warsi pun telah berkata, Kakek, marilah kita melihat keadaan dengan wajar. Kakek agaknya kurang melihat keadaan yang sebenarnya kita hadapi. Dalam keadaan seperti ini Sembojan tidak akan mungkin kita pergunakan sebagai landasan. Tetapi Sembojan justru akan menelan kita dan menghancur lumatkan. Karena itu, maka selagi masih ada kesempatan, biarlah kekuatan yang ada itu kita bawa ke pajang. Tetapi dengan pengertian, bahwa setelah pajang runtuh, pasukan Jipang akan mengembalikan kewibawaan Kakang Wiradana di sini. Jika perlu dengan kekerasan. Ki Randu Keling menarik nafas dalam-dalam. Ternyata ada perbedaan sikap antara mereka. Namun kemudian, hampir di luar kehendaknya sendiri Ki Randu Keling bertanya kepada Ki Wiradana, Apa katamu Wiradana? Bukankah kau masih pemangku jabatan tanah perdikan ini? Ki Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah tidak mampu lagi berpikir dan ia memang tidak berpikir apapun juga, karena ia sadar bahwa pikirannya tidak akan berarti apa-apa. Ketika ia mendengar pertanyaan itu, ia justru menjadi semakin bingung, sehingga untuk beberapa saat ia tidak dapat menjawab. Nah, kakek, lihat. Itu adalah pemangku jabatan kepala tanah perdikan ini. Apa yang dapat diharapkan daripadanya? Ia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Dan bahkan ia tidak lagi tahu, apa yang telah terjadi di tanah perdikan ini, berkata Warsi. Tetapi Rangga Gupita sengaja membuat suasana menjadi semakin panas. Katanya, yang diingatnya hanyalah penari yang disebut sebagai bekas istrinya itu saja. Oh, benar begitu wajah Warsi menjadi tegang. Wajah Ki Wiradana menjadi pucat. Tetapi ia berusaha menjawab, aku sedang mencoba untuk melihat keadaan tanah perdikan ini dalam keseluruhan. Bagus, Geram Warsi. Jadi kau masih juga berpikir tentang tanah perdikanmu. Tetapi akhirnya apa yang kau lihat? Apa? Apakah kau dapat mengatakan sesuatu tentang tanah perdikan ini dalam keseluruhan itu? Ki Wiradana menjadi bertambah bingung, sehingga ia pun kemudian harus mengatupkan kembali mulutnya rapat-rapat. Nah, berkata Warsi dengan nada tinggi, bukankah kau lihat bahwa pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan sudah tidak tahu apa-apa lagi sekarang ini? Karena itu, kitalah yang harus mengambil keputusan. Kita tidak perlu mendengarkan pendapatnya yang tidak akan ada artinya. Ki Randu Keling mengangguk-angguk. Namun kemudian ia masih juga bergumam, Warsi, bagaimanapun juga ia adalah pemangku jabatan kepala tanah perdikan ini dan sekaligus suamimu. Setiap kali aku memperingatkanmu agar kau bersikap lebih lunak sedikit terhadapnya. Sudah aku katakan pula berulang kali kakek, bahwa aku sudah mencoba menghormatinya. Bahkan berlebih-lebihan. Aku sama sekali menyembunyikan kemampuanku agar aku tidak menyinggung harga dirinya. Tetapi aku tidak dapat bertahan terlalu lama, karena ternyata Kakang Wiradana sama sekali tidak mempunyai kemampuan sedikitpun untuk melakukan tugasnya sebagai pemangku jabatan kepala tanah perdikan, jawab Warsi. Ki Randu Keling termangu-mangu sejenak. Namun agaknya Warsi masih ingin menekankan pendapatnya, kakek. Karena itu, aku kira kita harus mengambil langkah yang paling berarti bagi kita. Menurut pendapatku, kita tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi di tanah perdikan ini dalam keadaan seperti ini. Karena itu, maka biarlah kita bawa pengawal yang tersisa itu untuk meninggalkan tanah perdikan ini dan bergabung dengan pasukan Jipang di Pajang. Kita memang untuk sementara melepaskan tanah perdikan ini. Tetapi kita akan kembali dengan kekuatan yang memadai. Ki Randu Keling menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia berpaling kepada Ki Saudagar, maka Ki Saudagar itu pun berkata, kita tidak akan dapat berbuat apa-apa di sini. Aku yakin bahwa semakin lama jumlah pengawal itu pun akan menjadi semakin susut. Untuk beberapa saat Ki Randu Keling berdiam diri. Namun kemudian ia pun bergumam, jadi tanah perdikan ini tidak akan ada artinya sama sekali bagi kita. Tentu ada kakek. Sepasukan pengawal telah berada di Pajang. Sementara itu, kita akan membawa lagi sepasukan yang masih tersisa sekarang. Bukankah itu berarti bahwa kekuatan tanah perdikan ini sudah ikut serta dalam perang antara Jipang dan Pajang? Kirangga menjadi saksi, sehingga pada saatnya Pajang hancur nanti, tanah perdikan ini akan mempunyai kedudukan yang khusus di antara wilayah Jipang yang lain. Bukan saja kedudukannya sebagai tanah perdikan tetapi juga batas daerah tanah perdikan ini akan mencakup lembah yang subur di sebelah pegunungan yang sekarang masih dalam kedudukan sebagai sebuah kademangan kecil yang tidak mempunyai pengaruh apapun juga dalam hubungannya dengan pemerintahan Pajang dan sudah tentu kelak dengan Jipang. Tetapi jika lembah yang subur itu termasuk dalam lingkungan tanah perdikan ini, maka tanah yang subur itu akan berarti bagi pertanian dan peternakan. Sekali lagi Ki Randu Keling memandang Ki Wiradana. Tetapi ia tidak menemukan apapun di mata pemangku jabatan kepala tanah perdikan itu. Apapun yang terkejolak di dalam perasaannya, maka Ki Wiradana itu tidak akan berani mengatakannya. Bahkan menunjukkan kesan di wajahnya pun ia tidak berani. Ki Randu Keling ternyata berusaha untuk mengerti pendapat orang-orang di sekitarnya itu. Apalagi Warsi pun kemudian berkata, Kakek, seandainya kita tidak meninggalkan tanah perdikan ini, kita pun akan didesak dengan kekerasan. Kau tidak yakin tentang kemampuanku bertanya Ki Randu Keling? Aku yakin kakek. Tetapi jumlah mereka terlalu banyak untuk dihadapi, jawab Warsi. Ki Randu Keling kemudian ternyata mengalah. Katanya, baiklah. Aku tidak akan berkeras mempertahankan sikapku. Jika kalian menganggap bahwa persoalan tanah perdikan ini dapat ditinggalkan untuk sementara, serta mengerahkan pemusatan untuk melawan pajang, maka aku akan tunduk kepada keputusan kalian. Tetapi ingat, medan yang dihadapi oleh Jipang tidak hanya pajang di sisi sebelah timur. Perang antara Jipang dan pajang tidak tergantung kepada medan yang kecil itu. Bahkan seandainya Jipang mampu memasuki pajang dan mendudukinya, belum tentu bahwa Jipang sudah memenangkan pertempuran. Meskipun pasukan pajang di sebelah Bengawan Sore justru akan memecahkan pertahanan Jipang dan memasuki Jipang pula bersama pasukan dari demak yang dapat dipengaruhi oleh Hadi Wijaya. Kiranggalah yang menjawab, jangan mencemaskan pasukan Jipang di tepi Bengawan Sore. Pasukan itu dipimpin sendiri oleh Kanjeng Adipati Arya Penangsang. Tidak ada kekuatan yang dapat mencegah kekuatan Adipati pajang. Sipat kandelnya, kudanya yang disebut Gagak Kerimang dan Pusakanya Setankober akan mampu menghancurkan seluruh kekuatan pajang di sebelah Bengawan Sore. Mungkin perhitunganmu benar, berkata Kirandu Keling. Tetapi di dalam perang kita juga harus memperhitungkan kekuatan lawan. Arya Penangsang dan Patih Mantau memang memiliki kemampuan yang seakan-akan tidak terbatas. Tetapi kita harus ingat, bahwa pajang memiliki tombak Kiai Pelerat dan Senapati besar seperti Ki Pemanahan dan Ki Penjawi. Kirangga masih saja tertawa. Katanya, Kirandu Keling memiliki ketajaman pandangan dan sikap yang hati-hati yang diperlukan oleh para Senapati di medan perang. Tetapi satu hal yang kurang dipahami, bahwa Kirandu Keling tidak mengetahui keseluruhan kekuatan Jipang. Jumlah prajuritnya dan para pengawal yang mampu digerakan, justru karena Kirandu Keling lebih banyak berada di pertapaan. Namun demikian, aku akan berbicara dengan para Senapati Jipang, agar mereka menaruh perhatian terhadap banyak persoalan yang mungkin dihadapi oleh para prajurit Jipang dalam perang melawan pajang. Kirandu Keling mengangguk-angguk. Ia benar-benar tidak dapat bertahan atas sikapnya. Karena itu, maka ia lebih condong menyerahkan persoalannya kepada Warsi. Dengan demikian maka Warsi pun telah menentukan sikap Tanah Perdikan Sembojan yang dipaksanya kepada pemangku jabatan kepala Tanah Perdikannya. Malam itu juga, pasukan Sembojan yang tersisa akan meninggalkan Tanah Perdikannya untuk membantu pasukan Jipang yang berada di pajang. Siapkan mereka, berkata Warsi. Bawa mereka seluruhnya kemari. Jangan beri kesempatan mereka mengetahui apa yang harus mereka lakukan malam nanti untuk menghindarkan pengkhianatan. Ki Wiradana tidak dapat menjawab apapun juga. Ia pun kemudian pergi ke barak dan berbicara dengan para pemimpin pengawal yang setia kepadanya. Jangan sampai bocor, berkata Ki Wiradana. Para pengawal harus sudah berada di halaman rumahku sebelum para pemberontak membuat gerakan-gerakan yang semakin merugikan kita. Para pemimpin pengawal yang setia itu pun telah melakukan perintah Ki Wiradana. Mereka telah menggerakkan semua pengawal yang masih tersisa untuk dibawa ke rumah Ki Wiradana. Mereka berkumpul di halaman rumah yang luas itu. Namun sebagian dari mereka telah berada di pinggir jalan di depan rumah itu bahkan di halaman rumah sebelah-menyebelah. Para pemimpin yang berada di pendapat telah mendapatkan beberapa penjelasan tentang kedudukan mereka yang memang sulit. Dengan hati-hati, agar tidak dianggap membuat kesalahan Ki Wiradana. Mereka berkata, tanah perdikan ini sudah memberikan terlalu banyak kepada kalian. Karena itu, maka kalian harus menyadari. Apa yang kalian dapatkan itu, harus kalian syukuri dengan langkah-langkah yang nyata. Pengorbanan bagi tanah perdikan ini. Dengan demikian, maka tegaknya tanah perdikan ini tergantung kepada kalian. Kepada kita semua. Para pemimpin pengawal yang setia itu mengangguk-angguk. Namun Ki Wiradana masih belum mengatakan bahwa pasukan itu akan dibawa ke pajang malam nanti. Jika satu dua di antara pemimpin pengawal yang sudah mendapat penjelasan khusus dari Ki Wiradana di barak mereka, maka mereka adalah para pemimpin yang paling dipercaya, justru untuk mengawasi agar tidak ada gerakan-gerakan yang dapat merugikan. Kepada para pengawal, para pemimpin itu memberikan keterangan tentang para pemerontak. Karena itu, maka mereka harus bersiap untuk bertempur dalam kesiagaan tertinggi. Sementara itu, para pemimpin di tanah perdikan Sembojan telah membuat rencana-rencana terperinci, bagaimana mereka akan meninggalkan tanah perdikan Sembojan. Mereka harus menempuh jalan melingkar, sehingga perjalanan itu tidak akan diganggu oleh para pemerontak. Namun ternyata bahwa apa yang dirahasiakan oleh para pemimpin tanah perdikan itu telah bocor pula. Satu di antara para pemimpin yang masih mendapat kepercayaan dari Ki Wiradana telah menembus kerahasiaan itu. Dengan sangat hati-hati ia telah memerintahkan seorang di antara para pengawal untuk berusaha melarikan diri dan menghubungi para pengawal yang disebut pemberontak itu. Sebenarnya lah, ketika para pengawal yang dikumpulkan di rumah Ki Wiradana dan sekitarnya itu beristirahat, maka pengawal yang seorang itu telah mencari jalan keluar. Ia sadar bahwa beberapa orang kepercayaan Ki Wiradana sedang mengawasi mereka dan mengadakan penjagaan yang ketat, sehingga sulit bagi seseorang untuk melepaskan diri. Namun pengawal yang mendapat tugas untuk menghubungi kawan-kawannya yang disebut pemberontak itu mengenal lingkungan itu dengan baik, eh bagaimana kawan-kawannya yang lain. Karena itu, betapapun ketatnya penjagaan, maka ia akan tetap berusaha untuk dapat lepas dari pengamatan mereka. Waktu yang ada memang tidak terlalu banyak. Pengawal itu mendapat penjelasan dari seorang kepercayaan Ki Wiradana yang memerintahkannya menyampaikan berita itu kepada kawan-kawan mereka yang disebut pemberontak, bahwa lewat tengah malam mereka akan disiapkan, sehingga menjelang fajar pasukan itu sudah akan berangkat ke pajang. Karena itu, maka ketika suasana menjadi sepi dan terdengar dengkur yang sahut-menyahut dari para pengawal yang tertidur betebaran di pendapa, di halaman, di gardu-gadu dan bahkan di regol-regol halaman tetangga, maka pengawal itu pun mulai bersiap-siap untuk menyelinap. Dengan hati-hati ia harus memperhatikan para petugas yang berjalan hilir mudik. Namun kesempatan itu pun terbuka ketika seorang pengawas justru baru saja lewat membelakanginya. Dengan sigap ia telah meloncat dinding rumah tetangga dan hilang di kegelapan. Meskipun demikian, pengawal itu masih harus memperhatikan jalan-jalan di lingkungan padukuhan induk itu. Ia sadar, bahwa setiap sudut dan simpang jalan mendapat pengawasan dengan seksama. Karena itu, maka ia harus sangat berhati-hati. Namun akhirnya, pengawal yang seorang itu dapat juga keluar dari dinding padukuhan induk. Demikian ia berada di luar, maka ia pun telah menarik nafas dalam-dalam. Dengan hati-hati ia menyurup di antara tanaman jagung yang muda untuk menghindari penglihatan para petugas yang berjaga-jaga di beberapa tempat di sekitar padukuhan induk itu. Ketika beberapa kotak sawah telah dilampaui, maka pengawal itu merasa bahwa dirinya telah terlepas dari setiap pengamatan. Sehingga karena itu, maka ia pun telah muncul di sebuah jalan kecil yang jarang sekali dilalui orang. Namun tiba-tiba saja jantungnya berdegup semakin cepat. Hampir berbareng pada saat ia meloncati parit, telah muncul pula seorang yang lain disimpang tiga jalan kecil itu. Dengan sigapnya keduanya telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dalam keremangan malam akhirnya keduanya saling mengenali yang satu atas yang lainnya. Keduanya adalah pengawal tanah perdikan Sembojan. Pengawal yang berusaha untuk menghubungi kawan-kawannya yang disebut pemberontak itu menjadi tegang. Namun ia sudah bertekad untuk melakukannya. Karena itu, maka apapun yang dihadapinya, ia tidak boleh hingkar. Bahkan seandainya maut akan datang menjemputnya. Kawakan kemana tiba-tiba saja terdengar suara parau dari pengawal yang muncul dengan tiba-tiba disimpang tiga itu. Aku akan ke sungai, jawab pengawal yang menyurup di antara batang-batang jagung muda itu. Untuk apa bertanya pengawal itu? Perutku sakit, jawab pengawal yang ingin melarikan diri itu. Langkahmu mencurigakan, berkata pengawal yang muncul di simpang tiga, Kenapa kau merunduk di bawah batang jagung? Jika kau benar pergi ke sungai dan mendapat izin, maka kau tidak akan berbuat seperti itu. Pengawal yang menyurup di bawah batang jagung itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian tanpa menjawab lagi dicabutnya pedangnya sambil berkata dengan nada berat, Kita adalah dua orang dari lingkungan yang sama. Kita berkawan sejak kanak-kanak. Tetapi dalam menegakkan keyakinan apa boleh buat. Jangan ganggu aku, atau kita akan saling membunuh. Kau atau aku yang akan mati di pategalan ini. Wajah pengawal yang muncul di simpang tiga itu menegang. Namun kemudian suaranya justru merendah, jangan kehilangan akal. Kita tidak usah bermusuhan. Katakan, sebenarnya kau akan kemana? Aku akan melepaskan diri dari lingkungan orang-orang gila di sekitar Ki Wiradana. Karena itu pergilah. Beri kesempatan aku lari melintasi bulak ini, sehingga aku tidak akan dapat dikejar lagi. Sebenarnya lah aku masih segan untuk saling membunuh dengan kawan-kawan bermain semasa kanak-kanak. Pengawal yang muncul di simpang tiga itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, kita tidak akan saling membunuh. Aku juga sedang melarikan diri dari lingkungan yang semakin lama menjadi semakin gila itu. Aku mendengar di luar niatku untuk mendengarkan, dua orang kepercayaan Wiradana berbicara tentang keberangkatan para pengawal ke Pajang. Apakah kau bersungguh-sungguh bertanya pengawal yang menyuruk di kebun jagung itu? Aku bersungguh-sungguh. Aku tidak mau diumpankan di Pajang. Jika aku harus mati, biarlah aku mati di tanah perdikan kelahiran ini, dan bagi tanah kelahiran ini pula, berkata pengawal yang muncul di simpang tiga itu. Pengawal yang menyuruk di tanaman jagung itu kemudian berkata, jika benar katamu, maka marilah. Waktu kita tinggal sedikit. Kenapa? Bukankah kita sudah bebas? Kita tidak perlu tergesa-gesa. Biar saja Ki Wiradana pergi ke Pajang jawab pengawal yang berada di simpang tiga. Kita sampaikan persoalan ini kepada Ki Bekel yang dianggap memberontak itu, jawab yang lain. Mungkin ada sesuatu yang dapat mereka lakukan. Kedua pengawal itu pun akhirnya sepakat untuk berlari-lari kecil menuju ke tempat kawan-kawan mereka yang dianggap memberontak. Kedatangan kedua orang itu memang mengejutkan para penjaga. Dengan tombak merunduk, orang-orang yang berlari-lari kecil itu telah dihentikan. Aku membawa kabar penting, berkata salah seorang dari kedua pengawal itu. Beri kesempatan aku bertemu dengan salah seorang di antara ketiga orang Bekel itu atau jika mungkin aku ingin bertemu dengan penari itu. Nye Iswari maksudmu bertanya penjaga yang menghentikan kedua pengawal itu. Ya, aku ingin menyampaikan berita yang barangkali penting, jawab pengawal itu. Para penjaga itu pun tidak merasa keberatan. Apalagi mereka hanya berdua. Karena itu, maka keduanya pun telah dibawa ke tempat Iswari dan kakeknya yang tinggal di rumah Ki Bekel. Tinggalkan senjatamu, minta pengawal yang membawa keduanya masuk ke ruang dalam. Iswari memang sudah tidur. Namun ia sama sekali tidak berkeberatan dibangunkan jika keadaan memang memerlukannya. Ada apa bertanya Iswari dan beberapa orang tua yang terbangun pula. Para pengawal itu tidak mau kehilangan waktu. Mereka pun segera menceritakan apa yang mereka ketahui tentang rencana Ki Wiradana untuk membawa pasukan pengawal yang tersisa ke Pajang. Bukankah pasukan itu tinggal beberapa kelompok kecil saja bertanya Iswari? Ya, dan beberapa kelompok itu akan menjadi umpan pula di medan perang yang garang di Pajang, Desis Kiai Badra. Iswari menarik nafas dalam-dalam. Atas nama anak laki-lakinya serta kuasa Pajang atas dirinya, maka ia merasa berkeberatan apabila para pengawal itu benar-benar akan dibawa ke Pajang justru untuk memperkuat pasukan Jipang. Karena itu, maka katanya, kita akan menjegahnya. Kita akan menghancurkan orang-orang yang telah engendalikan pemangku jabatan Kepala Tanah Perdikan Semojan yang lemah itu. Maksudmu bertanya Kiai Badra. Kita tidak akan memberi kesempatan lagi kepada mereka, berkata Iswari dengan perasaan yang bergejolak. Kita tidak memang akan mencegahnya Iswari, berkata Kiai Badra. Tetapi sudah aku katakan, biarkan saja orang-orang dari bayangan kekuatan Kalamerta itu bermain untuk beberapa saat lagi. Aku mengharap mereka akan datang pada kesempatan lain. Agaknya dengan seluruh kekuatan yang ada pada mereka, sehingga Itat tidak akan mencemaskan lagi di masa-masa mendatang. Kakek, jawab Iswari. Kita tidak boleh merendahkan kemampuan mereka. Jika kita memancing seluruh kekuatan Kalamerta, apakah kita akan dapat melawannya? Tetapi jika apa yang ada ini kita binasakan, maka kekuatan Kalamerta itu sudah jauh berkurang. Dan yang tersisa itu akan menjadi duri di dalam kehidupan Tanah Perdikan ini. Pada saat-saat yang lengah mereka akan memasuki Tanah Perdikan ini sebagaimana Nyi Wiradana dan orang-orang yang ada di sekitarnya sekarang ini. Mungkin dengan Caroline tetapi mungkin mereka mempergunakan kekerasan justru pada saat-saat Tanah Perdikan ini sepi, sahut Kiai Badra. Lalu, karena itu, maka biarlah kita berusaha mencegah kelompok-kelompok yang akan dibawa ke pajang itu. Namun sekali lagi aku minta, jangan kita tumpas orang-orang yang mungkin akan dapat memancing kekuatan yang masih tersembunyi, karena aku yakin bahwa kekuatan Kalamerta yang terkenal itu tersebar sepeninggalan Kalamerta itu sendiri. Bahkan mungkin masih ada kekuatan yang sejajar dengan Kalamerta itu sendiri yang akan dapat kita ungkit keluar dari seorangnya. Iswari tidak membantah. Namun ia memang harus berbuat cepat. Karena itu, maka ia pun minta para bekal yang dipanggilnya untuk menyiapkan para pengawal. Para bekal itu pun kemudian memanggil para pemimpin pengawal dan memerintahkan mereka untuk bersiap dalam waktu yang singkat. Namun dalam pada itu, di Padukuhan Induk telah terjadi sesuatu yang mengguncangkan. Ternyata bahwa kepergian dua orang pengawal itu diketahui oleh kelompok masing-masing. Pemimpin kelompok mereka yang setia kepada Ki Wiradana, segera melaporkan kehilangan itu kepada Ki Wiradana. Wajah Ki Wiradana menjadi tegang. Untuk beberapa saat ia justru terdiam. Namun yang bergejolak di dalam dadanya ternyata tidak sebagaimana diduga oleh para pemimpin kelompok itu. Para pemimpin kelompok yang melaporkan kepadanya itu menganggap bahwa kemarahan yang menghentak di dada Ki Wiradana membuatnya tidak dapat bertindak dengan segera. Para pemimpin kelompok itu menganggap bahwa Ki Wiradana sedang berusaha menenangkan hatinya karena laporan yang mengejutkan itu. Namun sebenarnya Ki Wiradana telah dicengkam oleh kebimbangan. Ketika mereka mendengar bahwa ada dua orang pengawal yang hilang dari kelompok masing-masing, maka tiba-tiba saja Ki Wiradana merasa bersyukur bahwa keberangkatan itu akan didengar oleh mereka yang disebut pemberontak. Karena Ki Wiradana yakin bahwa orang-orang itu tentu akan pergi kepada orang-orang yang disebut pemberontak itu. Namun Ki Wiradana menjadi cemas juga bahwa akhirnya ia juga yang akan menjadi sasaran umpatan dan makian dari orang-orang yang ada di sekitarnya itu. Namun Ki Wiradana tidak dapat berdiam diri dalam kebimbangannya. Ia memang harus mengambil sikap. Karena itu, maka ia pun telah menemui Kirandu Keling. Seorang yang menurut pendapat Ki Wiradana adalah orang yang berpendirian paling lunak terhadapnya. Kirandu Keling mengerutkan keningnya. Dengan nada datar dan yang hanya didengar oleh dirinya sendiri, ia bergumam, aku sudah menduga bahwa rahasia ini tidak akan dapat dipertahankan dengan ketat. Menilik sikap orang-orang tanah perdikan ini sendiri. Namun Ki Randu Keling tidak mengatakan kepada siapapun juga. Juga tidak kepada Ki Wiradana. Tetapi seperti Ki Wiradana, maka ia pun merasa wajib untuk mengambil langkah-langkah. Karena itu, maka ia pun telah memanggil Warsi dan Rangga Gupita serta beberapa orang lain. Setan, Geram Warsi. Siapa yang telah berhianat? Atau barangkali kau sendiri Kakang? Jangan menuduh begitu, potong Kirandu Keling. Pada saat seperti ini kita jangan bertengkar lagi. Kita harus mengambil langkah yang paling baik. Aku memang tidak dapat percaya lagi kepada orang-orang tanah perdikan ini, berkata Ki Rangga. Mungkin di antara para pemimpin pengawal yang menjadi kepercayaan Ki Wiradana itulah yang berkhianat. Tetapi baiklah. Kita harus mengambil langkah-langkah. Apa yang harus kita lakukan? Dan bertanya Warsi. Siapkan pasukan, berkata Ki Rangga. Kita berangkat sekarang. Kita tidak menunggu Fajar. Darah Ki Wiradana terasa mengalir semakin cepat. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika Warsi memerintahkan kepadanya, maka ia pun telah memanggil para pemimpin pengawal. Ki Wiradana seolah-olah tidak lebih dari seorang penghubung yang menyampaikan perintah yang dilimpahkannya kepada yang berkepentingan. Kepada para pemimpin pengawal Ki Wiradana memerintahkan sebagaimana didengarnya dari Warsi. Pasukan harus disiapkan dan berangkat segera tidak menunggu Fajar. Para pemimpin itu pun dengan tergesa-gesa melakukan perintah itu. Para pengawal yang berserahkan itu pun telah berkumpul kelompok demi kelompok. Hitung setiap orang di dalam kelompok, pemimpin terpercaya dari para pengawal itu menjatuhkan perintah, jika ada yang kewarang, maka para pemimpin kelompok harus melaporkannya. Ternyata memang hanya dua orang yang tidak ada di dalam kelompoknya sebagaimana sudah dilaporkan kepada Ki Wiradana. Namun yang dua orang itu akan dapat menimbulkan kemungkinan-kemungkinan yang jauh pada pasukannya yang akan berangkat ke Pajang itu. Dengan keterangan singkat, maka Ki Wiradana memberitahukan bahwa pada saat itu mereka akan berangkat menunaikan satu kewajiban yang sangat penting dan terhormat. Kita akan berjuang bersama-sama di samping para prajurit dari Jipang di Pajang. Bukankah hal itu akan merupakan satu kehormatan? Karena itu, marilah kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kita akan meninggalkan tanah perdikan ini untuk satu kewajiban yang mulia, sementara di tanah perdikan ini sedang timbul pergolakan. Tetapi pada saatnya kita akan kembali dan menyusun kembali tanah perdikan ini dengan landasan kebenaran paugeran bersama dengan para prajurit Jipang, berkata Ki Wiradana. Keterangan itu memang mengejutkan. Tetapi tidak seorang pun lagi yang sempat keluar dari barisan. Para pengawal hanya dapat saling berpandangan dengan penuh kecurigaan, karena orang yang berdiri di sampingnya itu akan dapat menusuk lambungnya, jika seorang di antara mereka berusaha meninggalkan pasukan itu. Karena itu, maka para pengawal itu hanya dapat mengumpat di dalam hati, sementara warsi yang sudah siap dalam pakaian tempurnya itu pun berkata lantang di hadapan para pengawal, kita adalah pejuang-pejuang yang pantang meninggalkan kewajiban. Jika di antara kita sengaja atau tidak sengaja meninggalkan beban yang dibebankan di pundak kita, maka itu akan berarti pengkhianatan. Kita tahu pasti, apakah hukuman bagi seorang pengkhianat. Para pengawal menjadi semakin berdebar-debar, sementara kirangga berkata, kita akan berjuang sampai kemenangan ada di tangan kita atau kematian merenggut nyawa kita. Dengan demikian juga berarti bahwa siapa yang ingkar akan sama halnya dengan menyuruhkan diri ke dalam maut. Ancaman-ancaman itu telah membuat para pengawal menjadi semakin gelisah, sementara mereka tetap tidak tahu siapakah di antara kawan-kawan mereka yang benar-benar setia kepada Ki Wiradana dan siapa di antara mereka yang mulai dibayangi oleh kenyataan yang pahit tentang Tanah Perdikan Sembojan. Karena itu, maka para pengawal itu tidak dapat berbuat lain kecuali melakukan segala perintah. Mereka telah menyiapkan senjata mereka sebagaimana diperintahkan, agar di tempat tujuan, mereka tidak merasa terganggu oleh senjata-senjata mereka sendiri. Demikianlah, dengan tergesa-gesa pasukan itu disiapkan. Kemudian sebelum Fajar membayang di langit, maka pasukan itu mulai mendapat perintah untuk bergerak. Pasukan yang tidak begitu besar, tetapi akan sangat berarti bagi pasukan Jipang di pajang sebelah timur. Sementara itu, ternyata bahwa Warsi telah membawa apa saja yang dapat dibawa. Ia sadar, bahwa orang-orang yang disebutnya sebagai pemberontak itu tentu akan memasuki rumah itu, sehingga benda-benda yang ada perlu diselamatkannya dalam batas kemungkinan. Terutama perhiasan, benda-benda berharga dan berbagai jenis senjata. Tetapi pada satu saat aku akan kembali ke Tanah Perdikan ini, memegang kendali pemerintahan dan menghukum para pemberontak, berkata Warsi di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, ada sesuatu yang merupakan persoalan yang harus ipecahkannya. Ia tentu tidak akan dapat meninggalkan anak laki-lakinya di Tanah Perdikan itu, karena hal itu akan dapat berbahaya bagi jiwa anak itu. Apalagi anak itu adalah sandaran kekuasaannya kelak di atas Tanah Perdikan itu, karena anak itu adalah anak Wiradana. Dalam pembicaraan khusus, maka kirandu kelinglah yang kemudian mengusulkan. Katanya, bawa anak itu kepada pokanku. Padepokan itu terlalu jauh kakek, jawab Warsi. Apakah kau akan membawanya ke pajang? bertanya randu keling. Apa salahnya? jawab Warsi. Anak itu akan ditempa oleh peperangan di masa bayinya sehingga ia akan menjadi seorang laki-laki yang perkasa. Aku akan membawa seorang pemomong yang terpercaya. Ia akan dapat dititipkan pada seorang di lingkungan pesanggerahan orang-orang Jipang untuk menjaga dan memelihara bayi itu sampai pajang pecah. Kemudian bersama pasukan Jipang kita akan kembali memasuki Tanah Perdikan ini. Anak kulah yang kemudian akan memerintah Tanah Perdikan ini di bawah payung kuasa Jipang yang besar. Kirandu keling menarik nafas dalam-dalam. Namun untuk membawa bayi kecil itu ke pajang, rasa-rasanya memang agak mendebarkan. Apalagi di malam hari dalam ancaman bahaya yang datang setiap saat. Persoalan kemudian, apakah ada seorang rempuan selain Warsi sendiri yang akan dapat menempuh perjalanan panjang menuju ke pajang? Sedangkan jika mereka membawa pedati, maka perjalanan akan menjadi sangat lamban. Namun Warsi berkeras untuk membawa anak laki-lakinya ke pajang dan selanjutnya mengikutinya kemana ia akan pergi, sampai saatnya Warsi akan memasuki Tanah Perdikan Sembojan dengan kekuatan yang besar. Kita membawa kuda, berkata Warsi. Jika perempuan yang tidak memiliki ketahanan wadak seperti aku itu tidak mampu lagi berjalan, maka ia akan naik ke atas punggung kuda. Jika ia tidak terbiasa, maka biarlah seorang pengawal menjaganya. Tidak ada orang yang dapat menahannya lagi. Meskipun pemomong anak Warsi itu tidak ingin untuk ikut keluar dari Tanah Perdikan Sembojan, namun ia tidak dapat menolak. Ia harus ikut bersama Warsi dengan membawa anak laki-lakinya yang masih terlalu kecil. Demikianlah, maka dengan cepat Ki Wiradana telah menggerakkan para pengawal meninggalkan Padukuhan Induk. Dalam suasana yang bagaikan sedang berkabung mereka berbaris dan mengambil jalan melingkar. Di antara para pengawal yang berjalan kaki, maka dalam iring-iringan itu memang terdapat beberapa ekor kuda. Berapapun kuda yang ada pada mereka, telah mereka bawa serta. Orang-orang yang kelelahan akan dapat berganti-ganti naik ke atas punggung-punggung kuda itu. Sementara itu, Ki Wiradana pun telah memerintahkan para pengawal untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi di sepanjang jalan. Mungkin mereka harus bertempur dan menghindar. Dua orang telah berhianat dengan meninggalkan pasukan, berkata Ki Wiradana. Mungkin mereka telah menghubungi para pemerontak. Dengan demikian, mungkin akan dapat timbul gangguan di dalam perjalanan ini. Karena itu, maka kita harus siap bertempur dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Para pengawal menjadi berdebar-debar. Tetapi mereka tidak dapat berbuat lain kecuali menjalankan segala perintah. Sementara itu, Kiai Badra telah siap pula dengan pasukan pengawal yang menentang kebijakan Ki Wiradana. Mereka harus berusaha untuk mencegah para pengawal yang akan dibawa ke pajang. Bahwa mereka mulai dengan sikap keras itu, mereka memperhitungkan bahwa pasukan pengawal yang ada di Tanah Perdikan Sembojan tidak akan dibawa keluar, sebagaimana yang berada di pajang tidak akan dikirim kembali ke Tanah Perdikan. Namun ternyata perhitungan mereka keliru. Pengawal yang tersisa di dalam pengaruh Ki Wiradana itu masih juga akan dibawa ke pajang, sedangkan Tanah Perdikan Sembojan untuk sementara akan dikosongkan. Namun Kiai Badra dan orang-orang tua, bahwa Iswari sendiri telah memperhitungkan, bahwa pada suatu saat, yang akan datang adalah kekuatan yang lebih besar. Bukan hanya kekuatan kelamerta, tetapi mungkin juga bantuan Jipang. Namun dalam pada itu, Kiai Badra berkata, Jipang tidak akan mempunyai kekuatan lagi. Menurut perhitunganku, jika perselisehannya dengan pejang diteruskan, maka Jipang akan mengalami kesulitan. Apalagi Jipang telah membuka permusuhan lebih dahulu dengan pengging dan kalinyamat. Demikianlah, maka ketika pasukannya sudah siap seluruhnya, Kiai Badra dan para pemimpin dari padukuhan-padukuhan yang menentang kebijakan Ki Wiradana bersama para pengawal yang berpihak kepada mereka telah menuju ke padukuhan induk. Menurut laporan yang mereka terima, menjelang fajar pasukan itu baru berangkat. Mereka akan mengetpung padukuhan induk, sehingga pasukan yang dipersiapkan itu tidak akan dapat meninggalkan padukuhan induk itu. Namun ternyata bahwa perhitungan mereka keliru. Ketika mereka sampai di padukuhan induk, maka padukuhan itu telah kosong. Pengawal yang memang mendapat pesan untuk menyampaikan keberangkatan itu kepada mereka yang menentang kebijaksanaan Ki Wiradana pun menjadi kebingungan. Ternyata para pemimpin tanah perdikan serta kekuasaan yang mengelilinginya telah mengubah rencana mereka dan berangkat lebih awal. Ketika para pemimpin dari pasukan yang datang itu memasuki rumah Ki Wiradana, mereka tidak menemukan apapun juga. Yang ada adalah para pembantu rumah itu yang tidak tahu apa-apa. Dengan ketakutan mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka tanpa mengulasnya sama sekali. Di mana anak warsi itu, tiba-tiba Iswari bertanya kepada seorang pembantu perempuan. Anak itu dibawanya, jawab pembantu itu. Seorang kawan kami dipaksa ikut bersama mereka. Iswari menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya kepada Kiai Badera dan Kiai Soka, mereka belum terlalu lama pergi. Kita mungkin akan dapat menyusulnya. Kiai Badera mengangguk-angguk. Sementara Kiai Soka berkata, kita akan mencoba. Kiai Badera pun kemudian telah berbicara dengan para bekal. Mereka pun bersepakat untuk mencoba menyusul pasukan Ki Wiradana yang akan keluar dari tanah perdikan. Mereka mengambil jalan melingkar, berkata salah seorang dari para bekal itu. Sejenak kemudian, maka iring-iringan pasukan itu berjalan dengan cepat untuk berusaha menyusul pasukan Ki Wiradana. Mereka mencoba mengamati jejak pasukan itu, sehingga mereka tidak akan mengambil jalan yang salah. Dengan obor-obor biji jarak, mereka melihat jejak pasukan itu. Jejak kaki kuda dan langkah-langkah yang diseret di tanah berdebu. Bahkan pohon-pohon perdu yang berpatahan di pinggir jalan. Nampaknya memang ada yang dengan sengaja meninggalkan jejak pada pohon-pohon perdu ini, berkata Kiai Badera. Kiai Soka mengangguk-angguk, jawabnya, ya. Ada yang dengan sengaja mematahkan ranting-ranting perdu itu. Dengan demikian maka mereka tidak terlalu sulit untuk mengikuti jejak pasukan yang telah meninggalkan padukuhan induk itu. Namun ternyata bahwa jarak mereka tidak cukup dekat untuk dapat menyusul pasukan yang meninggalkan tanah perdikan itu. Para bekal dan pemimpin pasukan telah memacu pasukan mereka untuk berjalan lebih cepat. Namun mereka tidak segera dapat menyusul. Sementara itu, jarak perbatasan tanah perdikan Sembojan semakin lama menjadi semakin dekat pula. Ketika langit menjadi merah, maka iring-iringan itu sudah mendekati batas. Jalan yang keluar dari tanah perdikan Sembojan itu memang akan memasuki hutan kecil. Tetapi hutan kecil itu berada di bawah pengamatan kademangan tetangga. Apakah kita dapat menyusul berkata salah seorang dari ketiga orang bekal itu? Kita tinggal mempunyai kesempatan sedikit, berkata bekal yang lain. Tiba-tiba saja Kiai Badra berkata, apakah kita masih mempunyai oncor jarak? Masih banyak, sahut salah seorang pemimpin pengawal. Nyalakan saja, berkata Kiai Badra. Tetapi langit justru semakin terang, jawab pengawal itu. Biarlah. Mudah-mudahan ada akibatnya, jawab Kiai Badra. Pemimpin pengawal itu pun segera memerintahkan menyalakan semua obor meskipun langit menjadi semakin terang. Namun cahaya obor itu masih juga nampak menjilat-jilat ke udara. Para pengawal itu telah merangkap tiga atau empat oncor biji jarak dan menyalakannya sekaligus, sehingga oncor itu nampaknya merupakan oncor-oncor yang besar. Dengan cepat pasukan itu berusaha menyusul. Setidak-tidaknya obor-obor itu dapat dilihat oleh orang-orang yang mereka ikuti. Dalam pada itu, beberapa saat kemudian, ternyata bahwa pasukan Ki Wiradana memang telah sampai kebatas. Sejenak kemudian mereka akan meninggalkan Tanah Perdikan. Para pengawal menjadi berdebar-debar. Beberapa orang di antara mereka merasa cemas, bahwa mereka tidak akan dapat melihat Tanah Perdikan itu lagi. Karena itu, maka beberapa orang pun telah berpaling. Dia matinya keremangan fajar serta cahaya merah yang menyangkut di ujung pepohonan. Namun tiba-tiba saja mereka telah melihat sesuatu yang bergerak. Obor. Beberapa orang menjadi berdebar-debar. Bahkan seseorang dengan hampir tidak sengaja telah berdesis, obor. Ya obor, sahut kawannya. Beberapa orang yang telah melihat obor itu juga. Tiba-tiba saja mereka telah memperlambat langkah mereka. Para pemimpin pengawal yang menyadari keadaan telah memberikan aba-aba untuk mempercepat langkah mereka. Namun salah seorang di antara para pemimpin itu tiba-tiba berteriak, kita bersiap untuk bertempur. Pasukan benar-benar telah menyusul kita. Perintah-perintah yang simpang siur itu terdengar oleh Ki Wiradana dan orang-orang yang membayanginya. Karena itu, maka bersama Ki Rangga, maka Ki Wiradana pun telah menelusuri pasukannya sampai kepada mereka yang telah melihat obor itu. Apa yang terjadi bertanya Ki Wiradana? Obor, jawab salah seorang pemimpin. Ki Rangga menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia berkata, kita percepat langkah kita. Mereka tidak akan membuka pertempuran di daerah orang lain. Bukankah kita sedang melintasi perbatasan? Belum tentu, jawab salah seorang pemimpin pengawal, mereka adalah orang-orang gila. Mereka tidak akan berpikir sekian jauhnya. Karena itu, tidak ada care lain yang harus kita lakukan kecuali bertempur sampai orang yang terakhir. Jangan terlalu memanjakan perasanmu, berkata Ki Rangga. Kita justru harus mempercepat perjalanan ini. Sementara itu, oncor-oncor biji jarak itu pun menjadi semakin dekat. Ketika mereka berbelok sekali di sela-sela batang perdu yang tumbuh di pinggir jalan bulak, maka pasukan itu menjadi semakin jelas. Apalagi langit menjadi semakin terang. Namun yang terdengar adalah perintah Ki Wiradana, kita mempercepat perjalanan ini. Iring-iringan itu agaknya memang ingin mempercepat langkah mereka. Tetapi terasa sesuatu telah membenani mereka, sehingga laju pasukan itu justru terasa tersendat-sendat. Sementara itu pasukan yang menyusul itu justru berjalan semakin cepat. Seorang di antara para bekel itu memang menjadi ragu-ragu. Dengan bimbang ia berkata, Apakah kita akan membuka pertempuran di hutan milik tetangga? Kita akan memberikan penjelasan kelak, berkata bekel yang lain. Karena itu, maka mereka sama sekali tidak merasa terpotong oleh perbatasan. Asal iring-iringan itu belum keluar dari hutan kecil itu, maka para bekel itu masih merasa akan dapat menjelaskan persoalannya kepada kademangan tetangganya. Di depan mereka Ki Wiradana justru telah membentak-bentak untuk mempercepat perjalanan pasukannya. Namun beberapa orang di antara mereka justru telah mencabut senjata. Seorang pemimpin masih juga berkata, kita harus bersiap sepenuhnya, sementara itu Ki Rangga pun telah berteriak, jangan menjadi pengecut. Jika mereka memang menyerang, kita akan menghancurkan mereka. Tetapi untuk kepentingan yang lebih besar, kita akan pergi ke pajang. Karena itu, jangan hiraukan gengguan-gengguan kecil yang tidak berarti itu. Pasukan itu memang berjalan lebih cepat. Tetapi pasukan yang menyusul itu pun justru telah berlari-lari kecil sehingga jarak antara mereka pun menjadi semakin pendek. Seperti dikatakan oleh salah seorang pemimpin pengawal, bahwa pasukan yang menyusul itu sama sekali tidak menghiraukan perbatasan. Meskipun pasukan Ki Wiradana seluruhnya telah memasuki hutan kecil di luar batas tanah Perdikan Sembojan, namun yang menyusul itu telah memasuki hutan itu pula. Jangan biarkan mereka menerkam dari belakang, tiba-tiba pemimpin pengawal yang telah bersiap-siap itu berteriak, aku sudah mengatakan, bahwa mereka akan menyergap kita. Jangan menjadi gila, kirangga telah berteriak lebih keras, tinggalkan mereka. Tetapi pemimpin pengawal itu menjadi ragu-ragu. Katanya kemudian, silakan meninggalkan tempat ini. Aku dan kelompokku akan menghambat mereka. Tidak ada pilihan untuk menghadapi mereka kecuali dengan bertempur. Tidak. Kau dengar perintahku, geram kirangga. Pemimpin pengawal itu menjadi tegang. Tetapi ia tidak dapat menolak perintah kirangga, sehingga karena itu, maka ia pun telah melanjutkan perjalanan di belakang pasukan yang telah berjalan beberapa langkah lanjut. Cepat, teriak kirangga itu. Namun yang mengejar mereka pun semakin cepat pula. Sementara kirangga bergeser ke tengah-tengah barisan yang tergesa-gesa, maka pasukan yang mengejarnya menjadi semakin dekat. Ketika pasukan itu memasuki hutan, maka obor-obor telah dimatikan. Namun langit sudah menjadi terang. Meskipun demikian di dalam hutan masih terasa selubung kelam karena dedaunan yang rimbun dan rapat saling berhimpitan. Agaknya para pemimpin dari pasukan yang menyingkir itu memang mempunyai perhitungan, jika pasukan yang dianggapnya pemberontak itu berani mengejar sampai ke tengah hutan, namun mereka tidak akan berbuat apa-apa jika pasukan dipimpin oleh Ki Wiradana itu sudah keluar dari hutan dan berada di jalan persawahan. Tetapi pasukan yang mengejar itu sudah menjadi sangat dekat. Bahkan sebagian dari mereka sudah mulai memencar untuk menyerang iring-iringan itu dari lambung. Kirangga berpikir cepat. Dengan serta merta ia pun segera mendekati Ki Wiradana, sementara Kirandu Keling telah berada di tempat itu pula. Mereka mulai menyerang, berkata Kirangga. Kita harus bertahan, berkata Kirandu Keling. Kita korbankan sekelompok pasukan yang dipimpin oleh pengawal yang berdarah panas itu. Biarlah mereka menahan arus pasukan itu, sementara kita berusaha melepaskan diri dengan sisa pasukan yang ada, berkata Kirangga. Ki Wiradana tidak membantah. Apalagi ketika Warsi datang pula dan berkata, lepaskan kelompok itu. Kita percepat gerak pasukan, Ki Wiradana tidak dapat berbuat lain. Namun Kirandu Keling lah yang menyahut, tidak mungkin hanya satu kelompok. Tentu tidak akan berarti apa-apa. Setidak-tidaknya dua kelompok. Baik. Lepaskan dua kelompok pasukan. Yang lain akan meninggalkan Arna dengan cepat dan keluar dari hutan kecil ini, sahut Warsi. Demikianlah maka Ki Wiradana pun telah menjatuhkan perintah kepada pemimpin pengawal yang sudah siap dengan senjata di tangan. Bawa dua kelompok pasukan. Cegah mereka untuk menyusul kami. Kemudian kalian harus melepaskan diri kembali kepada induk pasukan jika kami sudah berada di luar hutan karena mereka tidak akan bertempur di luar hutan sehingga akan dapat menimbulkan persoalan dengan kademangan tetangga, berkata Ki Wiradana kepada pemimpin pasukan pengawal yang telah siap dengan senjata di tangan. Kami akan melakukan sebaik-baiknya, berkata pengawal itu. Sejenak kemudian maka Ki Wiradana pun telah menyusul pasukannya yang dengan cepat berusaha meninggalkan hutan kecil itu, sementara dua kelompok pengawal telah siap menghambat gerak maju pasukan yang berusaha untuk menyusul. Bagaimanapun juga, maka pasukan yang disebut pemberontak itu harus bersiap-siap menghadapi pasukan kecil yang akan menghambat perjalanan mereka. Sambi Wulung yang kemudian berada di paling depan telah bersiap untuk bertempur. Namun ia menjadi bimbang ketika pemimpin pengawal itu berteriak kepada para pengawal yang dipimpinnya, lepaskan senjata. Kita menyerah. Para pengawal menjadi haran. Bahkan mereka menjadi gelisah. Namun sekali lagi terdengar suaranya jelas, lepaskan senjata. Kita tidak akan bertempur melawan sana kadang sendiri. Namun seorang pemimpin kelompok mendekatinya sambil bertanya, apa artinya ini? Aku adalah salah seorang pengkhianat bagi Ki Wiradana, jawab pemimpin pengawal itu. Terserah kepadamu, apakah kau akan melawan dan kemudian ikut menjadi umpan di pajang? Setan, geram pemimpin kelompok itu. Lalu ia pun berteriak kepada para pengawal di dalam kelompoknya, tahan para pemberontak itu. Aku akan menghabisi nyawa pengkhianat ini. Jangan sekali-kali melepaskan senjata agar kalian tidak dibantai tanpa perlawanan di sini. Pemimpin kelompok itu tidak menunggu lebih lama. Ia pun langsung mengayunkan pedangnya ke leher pemimpin pengawal yang memerintahkannya untuk menyerah. Tetapi pemimpin pengawal itu ternyata cukup berhati-hati. Ketika ia melihat sorot mata pemimpin kelompok itu maka ia sudah menduga apa yang akan terjadi. Karena itu, maka ia pun telah menangkis serangan itu dengan pedangnya pula. Dengan demikian maka pertempuran pun telah terjadi antara kedua orang pemimpin itu. Namun justru karena itu, maka para pengawal menjadi kebingungan. Namun dalam pada itu, pemimpin kelompok yang lain pun ternyata masih tetap setia juga kepada Ki Wiradana. Ialah yang kemudian memegang kendali kelompok-kelompok yang dilepaskan dari pasukan induk itu untuk menahan gerak maju pasukan yang ingin menyusul Ki Wiradana. Sementara itu, pasukan yang disebut pemberontak itu pun telah berada di hadapan mereka. Melihat sikap para pengawal, maka iswari pun telah bergeser ke paling depan. Ia berusaha untuk menyelesaikan persoalan dengan para pengawal tidak dengan kekerasan. Apakah kita akan bertempur bertanya iswari? Pertanyaan itu telah membuat para pengawal termangu-mangu. Namun sementara itu, pemimpin yang ingin menyerah itu telah bergeser dan bertempur di antara kedua pasukan yang saling berhadapan. Dengan lantang pemimpin pengawal yang bertempur itu berteriak, menyerahlah. Kita belum terlambat. Tetapi penjilat ini memang harus dihabisi. Kau yang berhianat, jawab lawannya. Lalu ia pun memberikan aba-aba pula, bunuh mereka yang berhianat seperti orang ini. Suasana menjadi tegang. Namun kedua pasukan masih belum terlibat dalam pertempuran. Mereka masih terpukau melihat kedua pemimpin pengawal yang akan bertempur itu. Sementara itu, iswari berkata pula, masih ada waktu untuk merenungi kata-katanya. Namun sementara itu iswari pun telah memberikan isyarat kepada para pengawalnya. Sambil melambaikan tangannya ia berkata, Jika masih mungkin, susul pasukan yang telah dengan tanpa jantung mengumpankan sebagian kecil dari kawan-kawannya sendiri itu. Kita tidak akan membunuh saudara-saudara kita yang dengan sengaja telah dilemparkan ke dalam api, di sini dan yang lain dipajang. Ternyata kata-kata iswari itu mempunyai pengaruh yang besar bagi para pengawal. Apalagi ketika pemimpin mereka yang bertempur itu berteriak pula, Dengar kata-kataku. Lepaskan senjata. Kita akan bekerja bagi tanah perdikan ini. Tidak untuk menjadi umpan ujung pedang orang-orang pajang karena kita berpihak kepada Jipang. Namun dalam pada itu, Sambi Wulung dan Jati Wulung telah membawa beberapa kelompok pengawal menyusul mereka yang telah meninggalkan kawan-kawannya. Namun jarak mereka sudah menjadi semakin jauh justru pada saat pasukan yang disebut pemberontak itu tertahan meskipun tidak harus bertempur. Lihat, berkata iswari. Kalian tidak mampu berbuat apa-apa atas pasukan yang menyusul kawan-kawanmu. Jika kalian bergerak, maka pasukan yang tinggal ini pun akan bergerak. Siasialah usaha kalian untuk menghambat perjalanan kami karena jumlah kalian yang kurang memadai. Karena itu, pertimbangkan untuk menyerah. Kalian hanya mempunyai dua pilihan. Menyerah dan bekerja bersama kami membangun tanah perdikan ini, atau mati. Jika tidak mati di sini, maka kalian akan mati di pajang, justru anak keluarga kalian tidak akan sempat melihat di mana kubur kalian. Atau barangkali, karena kalian hanya anak-anak tanah perdikan sembohan, maka mayat kalian tidak akan ada yang menguburkan. Persetan, sahub pemimpin kelompok yang sedang bertempur, jangan dengarkan. Justru dengarkan kata-katanya, tiba-tiba saja seorang di antara para pengawal itu berteriak. Suaranya seakan-akan telah meledakan isi hutan karena hentakan-hentakan perasaan yang untuk beberapa lama dibenamkannya dalam-dalam di dalam hatinya, kita harus mendengarkan suaranya. Aku tidak mau dibawa ke pajang. Aku ingin berjuang untuk tanah perdikan ini. Pengkhianat, geram pemimpin kelompok yang seorang lagi. Dengan geram ia telah mengayunkan pedangnya menebas ke arah lambung. Namun tiba-tiba saja seorang kawannya telah mendorong pengawal yang hampir saja ditembus oleh hujung pedang itu. Bahkan tiba-tiba pula seorang yang lain dengan serta merta telah berteriak pula, kita akan menyerah, pemimpin kelompok itu tidak sempat menyerang lagi. Di luar dugaan bahwa sebuah pisau belati telah terhunjam di punggungnya. Seorang anak yang masih sangat muda berkata, aku tidak mau mati sekarang atau besok di pajang. Pemimpin kelompok itu terkejut. Tetapi luka itu terlalu dalam. Untuk sesaat ia masih sempat memandangi anak yang masih terlalu muda itu dengan sorot mata penuh dendam dan kebencian. Yang terdengar adalah desis mulutnya, pengkhianat. Namun pemimpin kelompok itu pun kemudian telah jatuh terjerembap. Ia telah terbunuh oleh anak buahnya sendiri yang masih sangat muda. Ketegangan menjadi semakin mencengkam para pengawal. Ada di antara mereka yang masih merasa setia kepada Ki Wiradana. Tetapi ternyata banyak di antara para pengawal itu yang kemudian telah menyatakan niatnya yang sebenarnya. Kami menyerah, berkata seorang pengawal. Tetapi kami tidak dapat melepaskan senjata kami, karena mungkin kawan kami yang berdiri di sebelah menyebelah kami akan menusuk sebagaimana dilakukan oleh pemimpin kelompok itu. Untunglah bahwa ia tidak sempat melakukan pembunuhan itu dan harus menebus dengan nyawanya. Terima kasih, berkata Iswari. Marilah. Siapa yang ingin bergabung dengan kami, bergeserlah ke kanan. Dengan demikian, maka kita akan segera menjadi jelas. Dengan serta-merta, sebagian besar dari para pengawal itu telah bergeser ke kanan. Beberapa orang yang semula masih tinggal. Namun mereka tidak ingin menjadi sasaran dan akan dibantai beramai-ramai. Maka mereka pun telah bergeser pula ke kanan seperti yang lain. Terima kasih. Terima kasih, Desis Iswari. Tetapi ia masih juga berkata, Namun aku mengerti, bahwa ada di antara kalian yang memenuhinya karena merasa terpaksa. Karena merasa tidak ada lagi kawan untuk bertahan pada pendiriannya sebagai penjilat. Tetapi kita akan melihat bersama-sama, apakah yang akan kita lakukan kemudian. Dengan demikian maka lambat laun, mereka yang ragu-ragu itu pun akan yakin bahwa sikap kita adalah benar. Tidak seorang pun yang menjawab. Tetapi para pengawal itu pun mengerti pula bahwa ada di antara kawan-kawan mereka yang menyerah karena terpaksa. Namun dalam pada itu, pemimpin kelompok yang bertempur itu masih juga bertempur. Ketika pemimpin pengawal itu sekali lagi menawarkan agar pemimpin kelompok itu menyerah, maka justru pemimpin kelompok itu telah meloncat menyerang dengan cepat sekali. Pedangnya terjulur lurus mengarah ke jantung. Lawannya terkejut sekali. Justru pada saat ia menawarkan satu penyelesaian. Karena itu, maka ia menjadi agak terlambat bertindak. Meskipun ia berhasil menangkis pedang yang mengarah ke jantungnya, namun pedang itu masih juga tergores di lengannya. Pemimpin pengawal itu menggeram marah. Dengan suara berat ia berkata, Kau memang keras kepala. Tidak ada jalan lain kecuali mengakhirimu. Kau sudah terluka. Meskipun aku akan dibunuh beramai-ramai di sini, tetapi aku akan membunuhmu lebih dahulu, geram pemimpin kelompok itu. Tetapi pemimpin pengawal yang sudah terluka di lengannya itu ternyata masih mampu bergerak cepat. Meskipun sekali-kali terasa perasaan pedih dan nyeri menyengat kulit dan dagingnya. Dengan demikian maka pertempuran antara kedua orang pengawal Tanah Perdikan Semojan itu menjadi semakin seru. Keduanya memang sudah sampai kepada keputusan untuk membunuh lawan. Sementara itu, para pengawal yang lain yang sudah menyatakan menyerah serta para pengawal yang berpihak kepada iswari menyaksikan pertempuran itu dengan berdebar-debar. Ternyata keduanya memiliki kemampuan yang tidak terpaut banyak. Sehingga dengan demikian keduanya mempunyai kesempatan yang sama untuk saling membunuh. Sementara itu, pemimpin pengawal yang memberikan perintah untuk menyerah itu sudah terluka. Untuk beberapa saat iswari menyaksikan pertempuran itu. Namun karena darah mengalir semakin banyak dari luka pemimpin pengawal yang ingin menyerah itu, maka ia pun kemudian melangkah mendekati Arna. Nah, lihatlah, berkata iswari kepada para pengawal yang menyatakan telah menyerah, Bukankah terasa sakit melihat keluarga sendiri saling bertengkar? Para pengawal itu tidak menjawab. Namun iswari terkejut ketika pemimpin kelompok yang setia kepada Ki Wiradana itulah yang menjawab sambil bertempur. Kau lah yang membuat kita saling bermusuhan. Kau hasut pengawal untuk memerontak dan saling membunuh. Oh, jadi akulah yang bersalah dalam hal ini bertanya iswari. Ya, kau kecewa karena Ki Wiradana kawin lagi. Tetapi itu adalah persoalan keluargamu. Kau ternyata telah membawa kita, isi tanah perdikan sembil bojan saling bertempur dan membunuh. Ketahuilah, bahwa kami tidak akan dapat kau peralat untuk melepaskan dendam pribadimu, teriak pengawal itu sambil bertempur. Ternyata banyak yang tidak kau ketahui tentang tanah perdikan ini, berkata iswari. Persetan, geram warang itu. Iswari tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi dengan sungguh-sungguh ia mengikuti pertempuran yang semakin seru. Keduanya benar-benar telah mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuan mereka. Namun pemimpin pengawal yang telah terluka itu ternyata memiliki pengalaman yang lebih luas. Ia telah mendapatkan latihan yang lebih lama dari para perwira jipang karena ia termasuk salah seorang di antara para pengawal yang mendapat latihan utama yang ditinggalkan di tanah perdikan. Dengan demikian maka untuk beberapa saat kemudian iswari mulai melihat, bahwa pemimpin pengawal itu menjadi lebih mapan, meskipun dari lukanya masih mengalir darah. Pada saat yang demikian, tiba-tiba seorang pemimpin pengawal yang berpihak kepada iswari telah mendekatinya sambil berkata, apakah kita harus membiarkannya berperang tanding? Sebelum iswari menjawab, pemimpin kelompok yang setia kepada Ki Wiradana itu menjawab lantang, marilah jika kau akan mengeroyoku. Aku tidak berkeberatan. Aku memang sudah mengenal sifat-sifat kalian. Seorang pengkhianat tidak akan berpegang pada sifat seorang laki-laki. Pemimpin pengawal yang berpihak kepada iswari itu mengeram. Namun iswari mendahulunya, jangan terpancing oleh perasaanmu. Sebenarnya keduanya tidak sedang berperang tanding. Kita semuanya dapat berpihak kepada salah seorang di antara mereka dan dengan demikian pertempuran itu pun akan segera berakhir. Namun agaknya, jika kita berbuat demikian, maka kita justru akan menyinggung perasaan orang yang kita bantu. Pemimpin pengawal itu termangu-mangu. Namun dari sorot matanya nampak, betapa hatinya menjadi geram melihat kesombongan pengawal yang setia kepada Ki Wiradana itu. Namun dalam pada itu pemimpin pengawal yang telah terluka itu pun telah mengerahkan segenap kemampuannya. Luka di lengannya semakin lama terasa semakin pedih, sementara titik-titik darah yang keluar mulai terasa berpengaruh pula. Karena itu, maka pada saat-saat yang gawat itu, ia telah menghentakkan kemampuannya. Senjatanya berputar seperti baling-baling. Namun tiba-tiba senjata itu meluncur menikam ke arah lambung. Lawannya mulai terdesak, sementara pemimpin pengawal itu sudah mempergunakan segenap unsur kemampuannya yang dipelajarinya dengan latihan-latihan yang berat dan keras dari para perwira Jipang. Dengan demikian maka keseimbangan telah berubah. Pemimpin pengawal yang telah terluka itu membuat lawannya kadang-kadang tergagap. Dalam kesempatan yang demikian, maka senjatanya yang mematuk bagaikan menggeliat dan menyerang mendatar. Perubahan-perubahan serangan yang cepat itu membuat pemimpin kelompok yang setia kepada Ki Wiradana itu setiap kali terkejut. Bahkan sekali-kali ia kehilangan kesempatan untuk menangkis serangan lawannya itu, sehingga ujung senjata lawannya tiba-tiba saja telah tergores di pundaknya. Kau juga sudah terluka sekarang, geram pemimpin pengawal itu, sekali lagi aku memberimu peringatan, menyerahlah. Persetan, lawannya justru meloncat menyerang. Tetapi pemimpin pengawal itu sempat menghindar dengan loncatan kecil menyamping. Namun bersamaan dengan itu, senjatanya lah yang justru terjulur. Demikian cepatnya, sehingga lawannya tidak sempat mengelak dan menangkis. Dengan demikian, maka luka baru telah menganggadi paha pemimpin kelompok yang setia kepada Ki Wiradana itu. Pemimpin kelompok itu mengeram. Dua langkah ia meloncat surut. Namun darahnya menjadi semakin banyak mengalir. Namun yang terjadi demikian tiba-tiba ketika pemimpin kelompok yang terluka itu mencabut pisau belati kecilnya dan dengan serta merta telah dilemparkan kepada lawannya. Demikian cepat dan tidak terduga bahwa hal itu akan dilakukan. Iswari yang melihat gerak tangannya dengan cepat memperingatkan, hati-hati pisau itu. Tetapi pemimpin pengawal itu memang terlambat menghindar. Belati kecil itu tidak terlepas sama sekali dari tubuhnya, karena belati itu kemudian telah tertancap di bagian kanan dadanya. Gila, geram pemimpin pengawal yang terluka oleh pisau belati kecil itu. Namun pada saat terakhir, ternyata ia pun masih sempat mengerahkan sisa tenaganya dengan melakukan hal yang sama. Ia masih sempat pula mencabut belati kecilnya dan melontarkannya ke arah lawannya. Pemimpin kelompok yang merasa serangannya berhasil itu sama sekali juga tidak menyangka bahwa lawannya masih mampu berbuat demikian. Itulah sebabnya, ia pun menjadi lengah. Karena itu, maka pisau belati lawannya itu pun tidak sempat dihindarinya pula dan menancap pula di dadanya. Keduanya pun terhuyung-huyung sejenak. Tetapi keduanya tidak mampu bertahan untuk tetap berdiri. Beberapa saat kemudian keduanya telah terjatuh. Namun pemimpin pengawal yang berpihak kepada Iswari sempat menangkap kawannya yang hampir terjatuh itu dan dengan hati-hati membaringkannya di tanah. Sementara itu, pemimpin kelompok yang setia kepada Ki Wiradana berada di jarak yang cukup panjang, sehingga tidak seorang pun yang mampu menangkapnya sebelum ia jatuh terpelungkup. Nampaknya memang sudah menjadi garis hidupnya bahwa justru karena ia jatuh terpelungkup itu maka seolah-olah pisau yang tertancap di dadanya itu tertekan semakin dalam. Sehingga dengan demikian, maka untuk selanjutnya, ia tidak akan dapat bangkit kembali. Iswari memalingkan wajahnya. Kemudian kepada para pengawal yang menyerah ia berkata, rawatlah kawanmu itu. Apapun yang telah dilakukan, adalah menjadi kewajiban kita untuk merawatnya baik-baik. Mungkin ia masih hidup. Tetapi jika tidak, maka kita pula lah yang harus menyelenggarakannya. Beberapa orang pengawal yang menyerah itu pun telah mengerumuni pemimpin kelompok mereka yang terbunuh. Ketika mereka memutar tubuh itu sehingga menelentang, maka mereka pun segera mengetahui bahwa pengawal itu telah meninggal. Tetapi pemimpin pengawal yang seorang lagi ternyata masih tetap hidup dan kesadarannya masih tetap utuh meskipun ia menjadi sangat kesakitan. Justru karena ia sempat bergeser betapapun kecilnya, namun pisau itu tidak menembus jantungnya. Beberapa orang telah berusaha untuk menolong pemimpin pengawal yang terluka. Dengan obat yang ada dicoba untuk mengurangi arus darah yang keluar dari lukanya ketika pisau belati kecil itu sudah dicabut dari tubuhnya. Betapapun perasaan sakit menghentak, namun ia tidak menolak usaha untuk merawatnya, karena pengawal itu yakin bahwa semua usaha itu dilakukan dengan niat yang baik atas dirinya. Namun dua orang kawannya, yang memimpin kedua kelompok pengawal itu telah terbunuh. Sejenak kemudian maka pasukan itu pun segera membenahi diri. Namun mereka masih harus menunggu apa yang terjadi dengan pasukan yang berusaha menyusul pasukan yang akan pergi ke pajang. Meskipun agaknya mereka sudah mengira bahwa pasukannya tidak akan dapat menyusul mereka sebelum mereka keluar dari hutan. Sebenarnya lah sejenak kemudian, pasukan yang menyusul para pengawal yang akan dibawa ke pajang itu telah kembali. Sambi Wulung telah menceritakan bahwa mereka memang terlambat. Kami tidak dapat bertempur di tempat terbuka, berkata Sambi Wulung. Ya, jawab Kiai Badra. Persoalannya akan beralih dengan kademangan ini. Peristiwa di dalam hutan ini masih dapat dijelaskan karena terjadi di daerah tertutup dan tidak menimbulkan kegelisahan. Tetapi di tempat terbuka, mungkin Kiai Demang di kademangan ini sulit untuk dapat menerimanya. Meskipun kademangan ini tidak mempunyai kekuatan untuk menghukum tanah perdikan Sembojan, tetapi hubungan yang buruk dengan tetangga akan dapat menimbulkan akibat tersendiri. Tetapi lalu bagaimana dengan mereka yang pergi ke pajang bertanya Iswari? Mereka akan menjadi bagian yang dikorbankan oleh Kiai Wiradana di pajang. Kasehan, sahut Kiai Badra, untunglah dua kelompok di antara mereka tertahan di sini dan menyadari bahwa langkah-langkah yang telah diambil oleh Kiai Wiradana salah. Pemimpin pengawal yang terluka, yang mendengar pembicaraan itu sambil menyeringai menyahut terputus-putus, bukan semata metu kesalahan Kiai Wiradana. Pengaruh orang-orang di sekitarnya lah yang telah merusak citra tanah perdikan ini. Kalau Kiai Wiradana tidak lemah hati, maka semuanya tidak akan terjadi, sahut Iswari. Pemimpin pengawal yang terluka itu menarik nafas dalam-dalam. Namun lukanya terasa sakit sekali. Meskipun demikian ia masih berusaha untuk mengangguk. Jika demikian, maka sebaiknya kita kembali ke Padukuhan Induk saja kakek, berkata Iswari kemudian. Ya, kita akan kembali ke Padukuhan Induk, jawab Kiai Badra. Demikianlah maka pasukan itu pun kemudian berbenah diri. Mereka kemudian meninggalkan hutan itu dan kembali ke Padukuhan Induk. Namun dua orang dari ketiga orang bekal yang ada di antara mereka akan segera menemui Kiai Demang yang memiliki hutan itu, agar tidak timbul salah paham yang akan dapat memperburuk hubungan yang untuk beberapa lama menjadi kabur karena tingkah laku Kiai Wiradana di bawah pengaruh orang-orang di sekelilingnya. Namun kedua orang bekal itu akan pergi bersama beberapa orang pengawal yang di antaranya terdapat Sambi Wulung dan Jati Wulung. Siapa tahu, jika di perjalanan Ki Bekel akan bertemu dengan orang-orang yang ternyata pengikut Ki Wiradana, berkata Kiai Badra. Tentu kami akan merasa tenang perlu bersama mereka, jawab salah seorang dari kedua bekal itu. Namun, kami akan pergi secepatnya, agar persoalannya tidak lebih dahulu berkembang di kademangan itu. Baiklah Ki Bekel, berkata Kiai Badra. Kami mohon Ki Bekel dapat menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya di tanah perdikan ini, sehingga kami tidak berani menembus perbatasan dan barangkali sedikit merusakkan hutan kecil itu. Aku yakin bahwa mereka selalu mengikuti perkembangan tanah perdikan ini, meskipun mereka tidak berani mencampurinya, karena kademangan-kademangan di sekitar tanah perdikan ini sama sekali tidak memiliki kekuatan yang memadai. Meskipun ada juga para pengawal, tetapi mereka sekadar mengamati keadaan kademangan mereka masing-masing. Mencegah perselisihan antara tetangga, mengatur agar air yang mengaliri sawah dapat terbagi adil dan menggerakkan anak-anak muda memperbaiki bendungan, jalan-jalan padukuhan dan semacamnya, berkata Ki Bekel itu. Demikianlah, maka Ki Bekel pun kemudian telah pergi ke kademangan sebelah untuk menjelaskan persoalan agar tidak menjadi semakin kabur. Ternyata Ki Demang berusaha untuk mengerti. Dengan nada dalam Ki Demang berkata, Aku juga mendapat laporan, bahwa pasukan dari tanah perdikan Sembojan telah melintasi kademangan ini tanpa memberitahu lebih dahulu. Iring-iringan pasukan itu ternyata telah membuat rakyat kami menjadi gelisah. Hal yang serupa pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Bahkan dengan sangat mencolok, seakan-akan yang lewat adalah pasukan kadipatan Pajang. Mereka memang akan pergi ke Pajang, berkata salah seorang dari kedua bekli yang datang ke kademangan itu. Jika demikian, maka pendengaranku benar bahwa tanah perdikan Sembojan telah berpihak kepada Jipang, berkata Ki Demang. Bukan tanah perdikan Sembojan, jawab salah seorang dari kedua bekli itu. Tetapi pemangku jabatan kepala tanah perdikannya yang berada di bawah pengaruh beberapa orang termasuk istrinya. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya, kami memang mendengar dan mengetahui bahwa pergolakan telah terjadi di tanah perdikan Sembojan. Tetapi kami tidak berhak mencampurinya. Apalagi kami tidak memiliki sesuatu yang dapat kami pergunakan untuk terbuat apapun juga. Bahkan kami menjadi sangat cemas, bahwa tanah perdikan di bawah pimpinan Ki Wiradana akan mengambil langkah-langkah yang garang terhadap tanah di sekitarnya. Kademangan demi kademangan akan diambilnya. Apalagi jika Jipang menang atas pajang, maka kami sama sekali tidak akan mendapat perlindungan dari manapun juga. Kami akan berusaha untuk menegakkan paugeran di tanah perdikan Sembojan, berkata salah seorang dari kedua orang bekli itu. Apakah landasanmu? Ki Wiradana lah yang berhak untuk mewarisi jabatan kepala tanah perdikan. Apalagi jika Jipang menang atas pajang, bertanya Ki Demang. Bukan aku, berkata Ki Bekel, tetapi anak Ki Wiradana. Aku sedang berjuang untuk menegakkan jalur kekuasaan para pemimpin di tanah perdikan ini. Ki Wiradana sekarang mempunyai dua anak laki-laki yang masih kanak-kanak dari dua orang ibu. Yang sekarang berkuasa adalah Nyi Wiradana yang muda yang sudah barang tentu ingin menurunkan kuasa Ki Wiradana kepada anak laki-lakinya. Sementara itu istrinya yang tua, Iswari juga mempunyai anak laki-laki yang lahir lebih dahulu dari anak istri yang muda itu. Anak itulah yang seharusnya berhak atas tanah perdikan ini. Dan kami orang-orang tanah perdikan Sembojan mempunyai penilaian tersendiri atas warsi, istri Ki Wiradana yang muda itu. Sehingga dengan demikian, maka dasar keturunan bagi kedua orang laki-laki itu pun telah menempatkan kita pada satu pilihan. Ki Bekel itu pun mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, kami memang tidak berhak mencampuri persoalan tanah perdikan. Apalagi persoalan keluarga Ki Wiradana. Namun kami juga tidak ingin kademangan kami menjadi korban pergolakan yang terjadi di tanah perdikan Sembojan itu. Ki Demang, berkata Ki Bekel. Seharusnya Ki Demang tidak hanya sekadar mempercayakan diri kepada perlindungan pajang yang sedang berperang dengan Jipang. Tetapi sebaiknya Ki Demang juga berjaga-jaga dengan menyusun kekuatan diri. Sudah tentu bukan maksudnya untuk menakut-nakuti pihak lain. Tetapi sekadar untuk melindungi rakyat kademangan ini dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Ki Demang tentu sudah mengetahui sebagaimana Ki Demang katakan, bahwa keadaan di tanah perdikan Sembojan masih belum menentu. Jika kami memenangkan perjuangan kami, sehingga anak isuari yang memegang kuasa di tanah perdikan dengan perwalian yang dipegang oleh ibunya, maka keadaan tanah perdikan akan menjadi baik. Juga dalam hubungannya dengan tetangga. Apalagi jika pajang memenangkan perang. Tetapi jika yang berkuasa di tanah perdikan tetap warsi yang dengan kedok kuasa Ki Wiradana memerintah tanah perdikan Sembojan, maka keadaannya tentu akan jauh berbeda, sebagaimana Ki Demang rasakan pada saat-saat terakhir ini. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian mengangguk-angguk. Katanya, aku dapat mengerti keterangan Ki Bekel. Tetapi jika kami ingin menyusun kekuatan, tidak ada orang yang akan mampu memberikan kepada anak-anak kami di kademangan ini. Ki Demang akan dapat berhubungan dengan kami, berkata Ki Bekel. Kami akan mengusahakan sesuai dengan kemampuan yang ada pada kami. Beberapa orang pengawal kami memiliki kemampuan yang memadai meskipun tidak berlebihan. Namun mereka akan dapat membantu Ki Demang menyusun kekuatan anak-anak muda yang ada di kademangan ini menjadi kekuatan pelindung yang dapat dipercaya. Dengan demikian, untuk waktu yang akan datang, mungkin kita akan bekerja bersama menghadapi kekuatan yang selama ini membayangi kekuasaan Ki Wiradana di Tanah Perdikan, sehingga Ki Wiradana sendiri sudah tidak mampu lagi berbuat apa-apa kecuali melakukan apa yang diinginkan oleh orang-orang itu. Terima kasih, berkata Ki Demang. Tetapi sudah tentu tidak pada saat sekarang ini. Bukankah di Tanah Perdikan Sembojan sedang terjadi pergolakan sehingga sulit bagi kami untuk membuka hubungan? Kami tidak dapat memilih dengan siapa kami harus berhubungan, karena di Tanah Perdikan ada dua pihak yang merasa masing-masing memiliki hak dan wawonang. Kami mengerti perasaan Ki Demang dan sikap dari kademangan ini. Kalian tidak ingin terlibat dalam pertentangan yang terjadi di Tanah Perdikan Sembojan. Namun kami ingin memberitahukan, bahwa sekarang Ki Wiradana dan orang-orang yang mengelilinginya termasuk istrinya telah meninggalkan Tanah Perdikan. Bukankah kau sudah mendapat laporan bahwa pasukan Tanah Perdikan telah melewati kademanganmu tanpa memberitahukan lebih dahulu? Nah, itulah mereka yang sekarang menuju ke Pajang. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Namun sambil mengangguk ia berkata, Baiklah Ki Bekel. Kami akan tetap memelihara hubungan dengan Tanah Perdikan. Tetapi kami akan mengikuti perkembangan Tanah Perdikan itu lebih dahulu. Baru kami akan mengambil sikap yang paling tidak buat kepentingan kami. Seperti kami katakan, kedudukan kami sangat lemah di hadapan Tanah Perdikan Sembojan. Karena itu jika Tanah Perdikan Sembojan, siapapun yang berkuasa mengambil langkah-langkah yang keras terhadap kami maka kami tidak akan dapat berbuat apa-apa kecuali memohon perlindungan. Maka jika Jipang menang, kami akan dalam keadaan yang sulit. Bahkan mungkin kademangan ini untuk selanjutnya tinggal nama yang hanya dapat dikenang saja. Ki Bekel mengangguk-angguk. Tetapi ia menjawab, kami mengerti. Tetapi kami dapat juga mengambil langkah-langkah. Ki Demang itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian dengan ragu-ragu ia bertanya, apakah maksud Ki Bekel? Seandainya Jipang menang, kami masih mempunyai sandaran kekuatan. Yaitu tekat rakyat Tanah Perdikan Sembojan. Kami yakin bahwa dengan tekat yang mapan dan bulat, kami akan dapat menentukan masa depan kami, Tanah Perdikan Sembojan. Jipang tidak akan mampu terus-menerus berada di semua lingkungan kuasanya. Pada suatu saat mereka akan menarik pasukannya kembali. Karena Jipang sendiri tentu menghadapi masalah-masalah yang harus diselesaikannya pula, berkata Ki Bekel. Namun nampaknya Ki Demang benar-benar sangat berhati-hati. Karena itu, maka kedua orang Bekel itu pun tidak ingin dengan tergesa-gesa memberikan pola sikap kepadanya. Jika ia tergesa-gesa mungkin akan dapat timbul salah paham, sehingga justru akan merenggangkan hubungan antara kedua tetangga yang hanya berbatasan pagar itu. Kedua orang Bekel bersama para pengawalnya itu pun kemudian mohon diri. Ternyata mereka pun merasa bahwa sebaiknya mereka juga menemui Demang yang lain di perbatasan sebelah yang lain pula. Namun sementara Ki Demang itu juga sempat berpesan, Ki Bekel. Kami mohon, untuk sementara biarkan kami mengamati apa yang terjadi. Baru kami akan menentukan sikap kemudian. Baik Ki Demang. Kedatangan kami kali ini adalah dalam rangka permohonan maaf kami, karena kami telah melanggar perbatasan. Sementara persoalan yang lain adalah sekadar persoalan yang akan dapat Ki Demang jadikan bahan pertimbangan, sahut Ki Bekel. Ki Demang mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Demikianlah maka kedua orang Bekel dan para pengawalnya itu pun segera kembali ke Tanah Perdikan Sembojan. Tanah Perdikan yang sedang mengalami pergolakan karena pemangku jabatan kepala Tanah Perdikannya yang sedang dibayangi oleh kekuasaan yang telah menjeratnya sehingga tidak mampu berbuat sesuatu atas landasan penalarannya sendiri sesuai dengan kepentingan Tanah Perdikan Sembojan. Namun ternyata bahwa kekuasaan yang memerintah dengan pengaruh yang buram itu telah terdesak keluar dari Tanah Perdikan Sembojan. Tetapi tidak seorang pun yang mengetahui dengan pasti apakah kekuasaan itu akan kembali lagi atau tidak. Namun bagi mereka yang harus menggantikan tugas kepemimpinan di Tanah Perdikan Sembojan mempunyai perhitungan, justru mereka akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Apakah mereka akan datang bersama kekuatan kalamerta atau dengan kekuatan Jipang setelah mereka mengalahkan pajang? Atas dasar perhitungan itulah maka mereka yang memegang pimpinan yang baru di Tanah Perdikan Sembojan berusaha mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Iswari yang mewakili anaknya yang berhak menggantikan Ki Wiradana jika Ki Wiradana berhalangan, telah memanggil semua bekal dari padukuhan-padukuhan. Ternyata bahwa sebenarnya pendirian semua bekal tidak berbeda. Tetapi mereka tidak berani dan tidak mendapat kesempatan untuk menyatakannya. Sejak kekuasaan para bekal dikurangi, bahkan kemudian seolah-olah telah dihapuskan sama sekali, digantikan dengan kekuasaan para pemimpin pengawal, maka perasaan para bekal itu mulai goncang. Namun mereka tidak dapat berbuat sesuatu karena kekuatan para pengawal yang semakin besar justru di bawah pengaruh para perwira dari Jepang. Pada pertemuan itulah Iswari memberi kesempatan kepada mereka untuk menyatakan sikap mereka terhadap Tanah Perdikan Sembojan. Sikap para bekal itu bulat. Mereka harus menegakkan pemerintahan di Tanah Perdikan Sembojan sebagaimana seharusnya. Mereka harus menempatkan Tanah Perdikan Sembojan di bawah perlindungan Pajang. Bukan Jepang, sebagaimana telah berlangsung beberapa waktu sejak Pajang memegang kekuasaan yang dilimpahkan oleh Demak sebagai sebuah kadipatan sebagaimana Jepang. Terima kasih, berkata Iswari. Tetapi kebulatan tekat itu harus kita dukung dengan langkah-langkah yang nyata. Tentu, jawab seorang bekal. Meskipun aku terlambat selangkah dibandingkan dengan ketiga orang bekal yang telah menunjukkan sikapnya, namun aku akan berusaha melengkapi kekurangan itu sekuat tenaga. Kita akan bekerja keras, berkata Iswari. Menjelang dendam yang tentu membara di hati orang-orang yang sekarang meninggalkan Tanah Perdikan ini melanda kita semua, maka kita harus siap menghadapinya. Kita masih mempunyai anak-anak muda meskipun sudah banyak berkurang karena mereka harus menjadi umpan di Pajang. Namun kita masih meyakini kita, siapapun yang kita hadapi, karena di samping anak-anak muda dan remaja, kita semua akan berbuat apa saja. Yang sudah terjadi merupakan pelajaran pahit namun yang dapat kita jadikan satu pengalaman yang berharga, Berkata salah seorang bekal, tetapi yang penting, bagaimana kita dapat menempatkan diri kita masing-masing. Aku mengerti, berkata Iswari. Semua harus kembali kepada wadah dan isinya masing-masing. Tetapi harus ada saling pengertian dengan para pengawal, berkata bekal yang lain. Jangan sampai terjadi, dahulu kita yang merasa dikurangi hak kita, sedangkan sekarang para pengawal lah yang merasa diperlakukan demikian. Kita akan mengambil keseimbangan tugas dan kewajiban kita masing-masing, jawab Iswari. Semua akan dikembalikan kepada paugeran yang berlaku. Meskipun belum terlalu lama, tetapi aku pernah mendampingi pemangku jabatan kepala Tanah Perdikan Sembojan, justru sebelum jabatan itu dipangkunya, karena pada saat itu Ki Gede masih ada, sehingga aku pernah mengikuti jalannya pemerintahan di Tanah Perdikan ini, sebagaimana dilakukan oleh Ki Gede pada waktu itu. Sementara itu, para bebahu tentu masih memahami apa yang harus kita lakukan. Ternyata para bekal itu menjadi semakin mantap mengambil langkah. Seolah-olah mereka telah menemukan kembali apa yang hilang selama Ki Wiradana memegang pimpinan. Waktu yang pendek itu ternyata telah mengubah wajah Tanah Perdikan Sembojan menjadi sangat buram dan pucat sehingga mencemaskan sekali. Setelah kita keluar dari ruangan pertemuan ini, berkata Iswari. Kita akan mulai dengan langkah-langkah yang harus kita lakukan dengan cepat. Kita akan mempersiapkan diri kita dan seluruh rakyat Sembojan menghadapi satu masa yang berat dan rumit. Pada saat terakhir, kehidupan di Tanah Perdikan ini telah meluncur turun dengan derasnya, sehingga Tanah Perdikan ini mengalami taraf kehidupan dan kesejahteraan yang pahit. Bahkan nilai-nilai kehidupan dan harga diri telah rusak karena tingkah laku beberapa orang yang lebih berkuasa dari pemengku jabatan Kepala Tanah Perdikan Sembojan. Para bekal pun mengangguk-angguk. Meskipun tidak diucapkan, tetapi mereka telah berjanji di dalam diri mereka masing-masing, bahwa mereka akan bekerja keras bagi Tanah Perdikan Sembojan yang hampir saja hancur itu. Namun dengan sikap sebagaimana dikatakan oleh Iswari, bahwa Sembojan harus tetap berhati-hati, bahwa pada suatu saat mungkin akan datang kekuatan yang lebih besar dari yang meninggalkan Tanah Perdikan itu. Sejenak kemudian, maka Iswari pun menganggap bahwa pertemuan itu untuk sementara telah cukup. Para bekal dan para pemimpin Tanah Perdikan itu, termasuk para pemimpin pengawal telah meninggalkan ruang pertemuan. Namun ketika mereka keluar dari halaman dan menuju ke padukuhan masing-masing, mereka masih saja berbincang tentang kerja berat yang mereka hadapi. Sementara itu, pasukan pengawal Tanah Perdikan Sembojan yang dibawa ke pajang sudah mendekati perbatasan. Sebentar lagi mereka akan memasuki daerah yang berbahaya, sehingga dengan demikian mereka harus menjadi sangat berhati-hati. Pasukan kecil itu tentu tidak akan mampu bertahan, jika pasukan pajang mengetahui kehadiran mereka akan mencegatnya. Karena itu maka perjalanan mereka pun menjadi semakin panjang, karena mereka berusaha menghindari kemungkinan yang paling buruk dengan mengambil jalan-jalan melingkar. Namun berita kedatangan pasukan kecil itu memang sudah terdengar oleh orang-orang pajang. Penghubung pajang yang selalu mengadakan kunjungan ke tempat yang sudah ditentukan bersama keluarga isuari di tempat yang terpencil telah mendengar apa yang terjadi di Tanah Perdikan Sembojan dan membawanya ke pajang. Bahkan beberapa pesan telah sampai pula kepada para pemimpin di pajang bahwa ikut dalam pasukan Tanah Perdikan Sembojan, para pemimpin di Tanah Perdikan Sembojan serta orang-orang yang membayanginya. Namun kedatangan pasukan kecil itu tidak mencemaskan pajang. Ketika Kirangga Gupita sampai di perbatasan, maka pasukan kecil itu pun telah berhenti. Kirangga memang cukup berhati-hati menghadapi medan yang garang di pajang. Ia tidak langsung membawa pasukannya. Namun bersama Kirandu Keling ia berusaha untuk mengamati keadaan. Ternyata bahwa yang terjadi membuat Kirangga menjadi pening. Ketika bersama Kirandu Keling mereka di malam hari dengan hati-hati mendekati pesanggerahan pasukan Jipang tempat itu ternyata sudah kosong. Gila, geram Kirangga Gupita, kemana tikus-tikus itu pergi? Kirandu Keling tidak segera menjawab. Tetapi dalam keremangan malam ia mengamati keadaan. Tempat ini pernah menjadi medan pertempuran, berkata Kirandu Keling. Tentu orang-orang pajang telah menyerang kedudukan orang-orang kita di sini, geram Kirangga pula. Sementara itu para pengecut itu telah menarik diri. Ya, agaknya pasukan Jipang telah ditarik mundur, sahut Kirandu Keling. Tetapi kemana? Kedua orang pemimpin pasukan yang dibawa dari tanah perdikan semejan itu menjadi gelisah. Pasukan Jipang yang cukup besar telah terusir dari tempatnya. Apalagi pasukan kecil itu jika bertemu dengan pasukan pajang, tentu hanya akan menjadi debu saja meskipun di antara mereka terdapat beberapa orang yang memiliki kelebihan. Sekarang, apa yang akan kita lakukan? Teriak Kirandu Keling. Kita akan memikirkan bersama, jawab Kirangga, kesalahan ini jangan dibebankan kepadaku seluruhnya. Jangan mudah tersinggung, berkata Kirandu Keling. Kirandu Keling nampaknya memang berpendapat demikian. Karena itu, maka Kirandu Keling bertanya kepadaku, apa yang akan kita lakukan, seolah-olah aku harus menebus kesalahan yang sudah aku lakukan, sahut Kirangga. Jangan berpikir rendek, berkata Kirandu Keling. Kau adalah seorang di antara para perwira dari pasukan Sandi yang dikirim oleh Jipang untuk satu tugas yang berat. Jika kau cepat mengambil kesimpulan tanpa penalaran, maka kau akan salah langkah. Dan kau tahu akibatnya, jika kesalahanmu itu didengar patih mantahun. Kirangga Gupita menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa yang berdiri di hadapannya itu adalah orang yang sangat dekat dengan patih mantahun dan bahkan Arya Penangsang sendiri. Kirangga, berkata Kirandu Keling kemudian, aku bertanya sesungguhnya untuk dipertimbangkan. Bukan maksudku menyalahkanmu dan membebanimu dengan pertanyaan yang mengandung tuduhan. Kita kembali ke pasukan kita, berkata Kirangga, kita akan berbicara dengan orang-orang lain, termasuk Warsi. Apa pendapatnya? Apakah tidak lebih baik bagi kita untuk mencari hubungan lebih dahulu dengan pasukan Jipang bertanya Kirangga Gupita? Kita tidak menemukan seorang pun di padukuhan yang kosong itu untuk dapat memberikan keterangan, jawab Kirangga Gupita. Kita dapat bergeser ke padukuhan yang lain, jawab Kirandu Keling. Mudah-mudahan kita tidak terjebak. Aku menganggap bahwa Kirangga adalah seorang yang memiliki kemampuan dalam tugas sandi. Karena itu, maka kita akan dapat melakukannya. Tetapi jika perasaan Kirangga menjadi gelap, maka penalaran Kirangga pun kabur. Kirangga mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berkata, ya, aku memang seorang perwira dari pasukan sandi Jipang yang terpercaya. Marilah, kita akan mencari keterangan tentang pasukan Jipang. Kirangga berhenti sejenak, lalu, tetapi bagaimana dengan pasukan kecil itu? Apalagi Warsi membawa seorang bayi. Biarlah mereka untuk sementara mengurus diri mereka sendiri. Maksudku diri pasukan kecil itu, berkata Kirandu Keling. Asal mereka tidak melanggar pesan-pesan kita maka agaknya pasukan pajang tidak akan mengetahui kehadiran pasukan itu. Kirangga mengangguk-angguk. Katanya, marilah Kirandu Keling. Aku akan membuktikan kepada Kirandu Keling, bahwa aku adalah seorang perwira dari pasukan sandi Jipang. Demikianlah, keduanya untuk beberapa saat masih mengitari padukuhan itu. Padukuhan yang sepi, karena penghuninya telah pergi mengungsi. Untuk beberapa hari tempat itu menjadi pesanggerahan pasukan Jipang yang ditarik mundur dari garis pertahanan mereka yang pertama, sementara Kirandu Keling dan Kirangga Gupita pergi ke tanah Perdikan Sembojan untuk mengambil sisa pasukan pengawal yang ada. Namun agaknya pasukan pajang sempat menyerang lagi dan mendesak pasukan Jipang untuk keluar dari padukuhan itu. Namun tiba-tiba saja Kirangga berdesis, naluriku merabah sesuatu yang kurang wajar Kirandu Keling. Naluri seorang petugas sandi. Kau benar Kirangga, jawab Kirandu Keling. Kita harus berhati-hati. Keduanya menjadi semakin waspada menghadapi medan yang samar-samar itu. Angin malam yang dingin dan suasana yang sepi-senyap terasa menyimpan sesuatu yang mendebarkan. Untuk sesaat kedua orang itu masih berusaha mengetahui tentang padukuhan itu. Namun tiba-tiba saja mereka terkejut ketika mereka mendengar suara ribut dari sesuatu yang kurang mereka perhatikan. Dua ekor angsa yang terbangun dari tidurnya telah menjerit-jerit memecah setinya malam. Kita tidak pernah memikirkannya bahwa binatang itu akan membuat gegaduh, berkata Kirangga. Perhatian kita tidak tertuju kepada mereka, berkata Kirandu Keling. Namun siapa tahu bahwa binatang ini memang dilepaskan di halaman belakang ini. Dengan maksud tertentu, sahut Kirangga. Marilah, kita tidak ingin terjadi keributan di sini. Aku yakin bahwa padukuhan ini tidak kosong tanpa penghuni sama sekali, berkata Kirandu Keling. Keduanya pun kemudian bergeser surut, sementara dua ekor angsa itu masih saja berteriak-teriak dengan ributnya. Namun langkah mereka kemudian tertegun ketika mereka mendengar langkah-langkah cepat di sekitarnya, bukan langkah seorang angsa yang berteriak-teriak itu. Tetapi langkah-langkah beberapa orang yang telah mengepung mereka. Terlambat, desis Kirangga. Apa boleh buat, berkata Kirandu Keling. Dengan demikian maka kedua orang itu pun justru telah bergeser ke tengah-tengah. Sementara itu kedua ekor angsa yang berteriak-teriak itu telah diusirnya pergi. Sejenak kemudian, beberapa orang memang telah muncul di halaman itu. Mereka langsung berpencar dan mengepung kedua orang yang justru telah berada di tempat yang terbuka. Siapakah kalian bertanya salah seorang yang mengepung kedua orang Jipang itu? Kalian tidak dapat mengenal kami meskipun kalian dapat menduganya. Tetapi dugaan kalian tidak akan selalu benar, jawab Kirangga. Baiklah, jawab salah seorang yang agaknya pemimpin dari orang-orang yang mengepung itu. Siapapun kalian, maka kalian adalah tawanan kami sekarang. Atas nama pemerintah pajang yang berkuasa, jangan melawan, berkata pemimpin dari orang-orang yang mengepung itu. Aku sudah yakin bahwa kalian tentu orang-orang pajang yang berkuasa dan mendapat tugas untuk berjaga-jaga di padukuhan ini. Tetapi jangan bermimpi untuk dapat menangkap kami, jawab Kirangga. Para prajurit pajang yang telah mengepung kedua orang itu termangu-mangu. Namun sejenak kemudian pemimpin pasukan itu berkata, kalian hanya berdua. Apakah kalian memang sedang membunuh diri? Tidak kisah nak, jawab Kirangga. Sudah tentu kami ingin tetap hidup. Tetapi bukan sebagai dua orang tawanan. Jika demikian, baiklah. Kami akan memaksa kalian untuk menjadi tawanan. Kami bertujuh sekarang. Apakah kalian akan melawan kami bertanya pemimpin prajurit pajang itu? Kirangga mengerutkan keningnya. Ketika ia berpaling ke arah Kirandu Keling, dilihatnya Kirandu Keling mengangguk. Karena itu maka katanya, meskipun kami hanya berdua, tetapi kami ingin menunjukkan kepada kalian, bahwa kami tidak mau menjadi tawanan. Atau kami terkapar mati di sini. Bagus, jawab pemimpin prajurit pajang itu, aku mengenal sifat jantan seperti ini. Kau tentu seorang petugas sandi Jipang. Terima kasih atas pujian ini, jawab Kirangga. Tetapi marilah kita buktikan, apakah kalian benar-benar akan dapat menangkap kami. Pemimpin prajurit pajang itu tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian bersiap bersama para prajurit yang mengepung kedua orang itu. Beberapa helai pedang telah bersilang di dada, sementara beberapa ujung tombak telah mulai merunduk. Ternyata bahwa Kirangga Gupita dan Kirandu Keling pun telah menanggapi sikap prajurit pajang itu dengan wajar. Kedua orang itu pun telah mencabut senjata mereka pula. Juga helai-helai pedang yang mendebarkan disentuh cahaya bintang di langit. Para prajurit itu melihat dua helai pedang yang berbeda. Kirangga mempergunakan sehelai pedang yang berwarna keputih-putihan dan berkilat-kilat memantulkan cahaya bintang. Sementara pedang Kirandu Keling adalah justru agak kehitam-hitaman. Namun dari daun pedang yang kehitam-hitaman itu seakan-akan nampak warna kemerahan seolah-olah daun pedang itu telah membara. Para prajurit pajang itu sadar bahwa mereka telah bertemu dengan petugas pilihan. Karena itu, maka mereka pun harus berhati-hati. Meskipun mereka bertujuh, namun kedua orang itu harus dinilai sebagaimana mereka berhadapan dengan lawan yang seimbang. Pemimpin prajurit pajang itu pun melangkah semakin dekat sebagaimana prajurit yang lain. Senjata mereka mulai bergetar sementara Kirangga Gupita dan Kirandu Keling pun telah bersiap. Ketika pemimpin prajurit pajang itu mulai menjulurkan pedangnya, maka senjata-senjata yang lain pun mulai mematuk pula. Dengan demikian, maka segera terjadi pertempuran yang seru. Ketujuh prajurit pajang itu adalah prajurit-prajurit yang cukup terlatih. Tetapi lawan mereka adalah seorang perwira terpilih dari pasukan Sandi Jipang dan yang seorang lagi adalah seorang pertapa yang menyimpan selumbung ilmu di dalam dirinya. Kirangga dan Kirandu Keling yang ada itu berdiri saling membelakangi. Mereka bertempur melawan siapapun yang menyerang mereka. Bahkan sekali-kali Kirangga pun menyerang pula dengan garangnya. Namun agaknya Kirandu Keling masih merasa segan untuk menyerang orang-orang pajang itu. Meskipun demikian jika Kirandu Keling itu menangkis setiap serangan, maka benturan yang terjadi itu telah mendorong lawan-lawannya beberapa langkah surut. Pedang Kirangga yang berkilat-kilat itu berputaran bagaikan baling-baling sehingga timbul kabut putih mengelilingi Kirangga Gupita. Sedangkan di belakang Kirangga Gupita, Kirandu Keling memegang pedangnya seakan-akan tidak bergerak sama sekali. Hanya pada saat-saat pedang lawannya mematuk tubuhnya maka pedang itu bergetar sesaat, namun cukup melemparkan arah sasaran senjata lawan menyamping. Demikianlah pertempuran itu menjadi semakin sengit. Ketujuh orang prajurit pajang itu semakin meningkatkan kemampuan mereka. Latihan-latihan yang berat di segala medan, serta pengalaman mereka menghadapi lawan yang berilmu tinggi, memberikan landasan pada tata gerak mereka. Namun ternyata mereka sangat sulit untuk mengatasi kemampuan lawan. Tetapi sementara itu, pemimpin kelompok kecil itu pun telah memusatkan perlawanannya terhadap Kirangga yang dianggapnya lebih mudah diatasi daripada Kirandu Keling. Menurut pengelihatannya Kirandu Keling memiliki ilmu yang sulit untuk dijajagi. Dengan demikian maka pemimpin kelompok kecil itu ingin berusaha untuk mengakhiri perlawanan Kirangga lebih dahulu, baru kemudian Kirandu Keling. Untuk beberapa saat, pertempuran itu masih berlangsung dengan sengitnya. Pemimpin kelompok itu berusaha untuk dapat menembus kemampuan bermain pedang Kirangga yang tubuhnya bagaikan berperisai kabut putih. Dua orang prajuritnya telah mendapat isyarat untuk memusatkan serangannya dari arah lambung sebelah menyebelah. Sedangkan pemimpin kelompok itu akan menyerang ke arah dada. Sementara empat orang lainnya harus berusaha mengikat Kirandu Keling dalam pertempuran, apapun yang dapat mereka lakukan. Usaha pemimpin kelompok itu memang mulai menggetarkan pertahanan Kirangga. Serangan yang datang dari tiga arah itu kadang-kadang membuatnya bergeser satu dua tapak. Dengan demikian maka pemimpin kelompok kecil itu mempunyai perhitungan, bahwa pertahanan Kirangga itu sudah mampu digoyahkannya meskipun baru sedikit. Tetapi dengan kerja keras, maka sedikit-sedikit pertahanan itu tentu akan pecah. Berbeda dengan Kirandu Keling. Pertahanannya masih sangat mantap. Ia seakan-akan sama sekali tidak mengalami kesulitan bertempur melawan empat orang prajurit pajang. Hanya sekali-kali saja terdengar ia justru memuji, Bagus! Kau benar-benar seorang prajurit pilihan. Namun yang disebut prajurit pilihan itu harus meloncat surut untuk menghindarkan diri dari patukan ujung pedang yang kehitam-hitaman itu. Dalam pada itu, pemimpin kelompok yang melihat pertahanan Kirangga menjadi berguncang menjadi semakin garang menyerang bersama-sama dengan dua orang prajuritnya. Semakin lama rasa-rasanya menjadi semakin cepat, sehingga gumpalan awan putih yang menjadi perisai Kirangga seakan-akan telah mulai terkoyak. Kirangga menggeram mengalami perlakuan seperti itu. Ia tidak dapat mengelak bahwa ilmu pedang prajurit-prajurit pajang memang cukup tinggi, sehingga ujung-ujung senjata mereka mampu mengoyak kabut pertahanannya. Karena itu, maka Kirangga pun telah sampai ke puncak kemampuannya. Ia tidak saja bersandar kepada kemampuan ilmu pedangnya. Tetapi Kirangga mulai merambah kepada kekuatan ilmunya. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun keseimbangannya telah berubah pula. Ketika para prajurit pajang itu menyerang semakin cepat, maka rasa-rasanya tiba-tiba saja tangannya telah menyentuh api. Hulu senjata mereka bagaikan menjadi panas membara. Para prajurit itu terkejut karenanya. Mereka bergeser selangkah surut, sementara Kirangga mulai memutar lagi pedangnya dan kabut pun nampak di seputar tubuhnya. Hati-hati, berkata pemimpin kelompok prajurit itu, orang itu memiliki ilmu yang jarang ada duanya. Ia mampu menyalurkan panasnya api lewat sentuhan senjata. Karena itu, usahakan, serangan-serangan kalian jangan dapat ditangkis. Tetapi sangat sulit bagi para prajurit itu untuk mampu berbuat demikian. Namun mereka pun berusaha untuk meningkatkan kecepatan gerak serta kerjasama di antara mereka, sehingga kemungkinan serangan-serangan mereka tersentuh senjata lawan menjadi semakin kecil. Namun Kirangga tidak membiarkan mereka mendapat kesempatan untuk berbuat demikian. Kiranggalah yang kemudian justru lebih menyerang, sehingga ketiga orang lawannya itu mengalami kesulitan. Mereka berusaha untuk menghindari serangan-serangan dan tidak menangkisnya. Namun mereka tidak dapat berbuat demikian selanjutnya. Sekali-kali mereka memang harus menangkis meskipun tangan mereka seakan-akan telah menyentuh bara. Hanya dengan kerjasama yang rapi sekali maka mereka telah mendapat kesempatan untuk memperbaiki kedudukan masing-masing jika tangan mereka rasa-rasanya bagaikan terkelupas. Sementara itu, keempat orang prajurit yang bertempur melawan Kirandu Keling pun telah mendapatkan kesulitan pula. Ketika Kirandu Keling mulai merasa jemuh, maka sekali-kali ia mulai menyerang. Bahkan seorang di antara keempat prajurit itu telah terluka di lengannya. Meskipun ia masih juga dapat bertempur terus, tetapi dari lengannya itu telah menitik darah. Dalam keadaan demikian, maka pemimpin kelompok kecil itu mulai berpikir, apakah yang sebaiknya dilakukan. Sebenarnya bahwa kelompok kecil prajurit pajang itu memang menjadi semakin terdesat. Jika mula-mula mereka mengepung kedua orang Jipang itu, namun akhirnya mereka bergeser surut sehingga kepungan itu menjadi sangat longgar. Karena itu, maka bagi mereka tidak ada pilihan lain, bahwa mereka harus memberikan isyarat kepada kawan-kawan mereka untuk datang ke arena dan bersama-sama menangkap kedua orang itu. Sejenak kemudian, maka terdengar pemimpin kelompok itu bersuit nyering. Dua kali berturut-turut. Isyarat itu memang mengejutkan dua orang kawannya yang berada di sebelah rumah yang mereka pergunakan selama mereka berada dan bertugas mengamati padukuhan yang telah dikosongkan oleh orang-orang Jipang karena serangan orang-orang pajang. Dengan demikian kedua orang itu menyadari, bahwa kawan-kawannya mengalami kesulitan menghadapi orang-orang yang tidak dikenal. Karena itu, maka ia pun telah membunyikan isyarat kentongan untuk melaporkan apa yang terjadi itu kepada induk pasukan yang bertugas di padukuhan itu. Suara kentongan itu ternyata telah berpengaruh atas Kirangga dan Kirandukeling. Mereka sadar, bahwa isyarat itu berarti panggilan bahwa prajurit-prajurit yang lain untuk datang ke tempat itu. Karena itu, maka Kirangga dan Kirandukeling itu pun telah mengambil satu keputusan. Tidak ada gunanya kita berada di sini Kirangga, berkata Kirandukeling. Kirangga menggeram. Sebenarnya ia ingin menghancurkan lawan-lawannya jika ia mendapat waktu agak lebih banyak. Pengaruh panas di tangan para pengawal itu sudah menjadi semakin jelas, sehingga beberapa saat lagi, ia merasa yakin dapat membinasakan ketiga orang lawannya. Tetapi isyarat itu telah memanggil prajurit lebih banyak lagi, sehingga dengan demikian kemungkinan lain akan dapat terjadi. Karena itu, maka dengan geram ia berdesis, kalian memang orang-orang licik. Aku tidak mengira bahwa prajurit-prajurit pajang adalah prajurit-prajurit yang licik dan pengecut seperti ini. Pemimpin kelompok kecil itu menjawab, kenapa licik bukankah kami dapat mengerahkan kekuatan berapapun juga untuk menangkap pencuri? Bukan hanya satu dua orang tetapi seluruh padukuhan? Kami bukan pencuri, teriak Kirangga. Apa bedanya sahup pemimpin kelompok itu? Darah Kirangga bagaikan mendidih. Namun sementara itu ia pun menyadari bahwa prajurit pajang memiliki kemampuan bergerak cepat. Karena itu, maka seperti yang dikatakan oleh Kirandu Keling maka mereka berdua tidak akan ada gunanya berdua berada di tempat itu. Karena itu, maka dengan satu isyarat, Kirangga pun telah bergeser meninggalkan arna disusul oleh Kirandu Keling. Prajurit pajang itu tidak mampu mencegah keduanya karena mereka memang tidak memiliki kekuatan untuk itu. Dengan berat hati para prajurit itu harus melepaskan keduanya keluar dari lingkaran kepungan mereka. Ternyata prajurit pajang memang mampu bergerak cepat. Hanya sekejap kemudian, maka beberapa orang prajurit telah berdatangan. Bersama dengan ketujuh orang yang kehilangan lawannya itu mereka rusaha mengejarnya. Bahkan prajurit yang berada di ruang-rumah yang lain pun telah keluar pula dan bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Namun prajurit-prajurit pajang itu tidak mampu menemukan Kirangga Gupita dan Kirandu Keling, yang sejenak kemudian telah berhasil keluar dari padukuhan. Dengan hati-hati mereka menelusuri pematang di antara tanaman jagung yang tumbuh agak tinggi, sehingga mereka tidak mudah dapat dilihat dari kejauhan. Gila, geram Kirangga. Kita datang terlambat. Kirandu Keling menarik nafas dalam-dalam. Sementara Kirangga berkata sejujurnya, semua ini akibat kebodohan Wiradana. Jika ia mampu mengendalikan tanah perdikannya, maka tentu tidak akan terjadi pemberontakan yang dapat menghambat kepergianku kemari dengan membawa meskipun hanya sekelompok kecil pasukan pengawal. Jangan membebankan kesalahan sepenuhnya kepada Ki Wiradana, sahut Kirandu Keling. Ia tidak lagi banyak dapat berbuat di tanah perdikan Sembojan justru karena kehadiran kita di sana. Itu adalah kelemahannya yang utama, sahut Kirangga yang beberapa kali mengalami kekecewaannya. Jika ia berdiri pada satu sikap, maka orang lain tidak akan mudah mempengaruhinya. Kita tidak sekadar mempengaruhinya, berkata Kirandu Keling. Aku datang memang untuk memaksakan pendapat dan sikapku, sebagaimana keinginan Kirangga. Wiradana bukan seorang yang lemah hati, atau katakanlah bukan semata metu karena kelemahan hatinya saja yang telah membuat tanah perdikannya menjadi sulit, tetapi kita memaksakan kehendak kita dengan kekerasan. Ki Wiradana bukan seorang yang memiliki ilmu tinggi. Terhadap istrinya saja ia sudah tidak mampu melawannya. Tetapi warsi menjeratnya tidak dengan kekerasan jawab Kirangga. Aku tidak menolak bahwa Ki Wiradana mempunyai kelemahan. Tetapi kesalahan Ki Wiradana tidak mutlak dalam hal ini, jawab Kirandu Keling. Kirangga tidak menjawab laki. Ketika mereka meloncat kejaan yang memujur di tengah-tengah bulak maka mereka tidak melihat seorang pun, sehingga mereka yakin bahwa orang-orang pajang tidak mengejar mereka sampai ke jalan itu. Dengan demikian, maka keduanya telah berjalan dengan cepat menuju ke tempat mereka bersembunyi bersama pasukan yang dibawa dari tanah perdikan Sembojan. Untunglah mereka mendapat perlindungan dari sebuah hutan kecil yang terbentang menyelang di antara bulak-bulak panjang yang diantarai sebuah padang perdu luas dan nampaknya memang agak gersang. Demikian keduanya sampai di antara para pemimpin pasukan yang datang dari tanah perdikan Sembojan itu, maka keduanya segera menceritakan apa yang telah terjadi dengan pasukan Jipang. Kita terlambat geram kirangga yang masih saja dibakar oleh perasaan kecewa. Ya desis warsi kita dihambat oleh persoalan, persoalan yang timbul di tanah perdian. Pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan itulah yang dungu geram kirangga. Sudah aku kaptakan potong kirandu keling, bukan salahnya sepenuhnya. Tetapi aku tidak menyangkal bahwa ia mempunyai banyak kelemahan. Ki Wiradana hanya menundukkan kepalanya saja. Ia termasuk orang yang dibicarakan di antara para pemimpin. Bukan orang yang membicarakan, apalagi menentukan sebagaimana seorang kepala tanah perdikan. Betapa perasaan kecewa dan menyesal melecut hatinya, namun Ki Wiradana sudah dibelit oleh keadaannya yang sekarang. Dan ia tidak akan dengan mudah dapat melepaskan diri. Apalagi jika ia menyadari betapa besar Mia dendam iswari kepadanya, karena iswari tentu sudah tahu segala galanya karena pengkhianatan serigala betina itu. Karena itu, ia tidak akan dapat melarikan diri dan menyeberang kepada orang-orang yang menentang kuasa yang ada di tanah perdikan itu dan yang ternyata telah berhasil melemparkan mereka keluar, meskipun agaknya persoalan di antara mereka itu masih belum selesai. Sementara itu, maka terdengar Warsi pun bertanya, sekarang apa yang sebaiknya kami lakukan? Aku harus menemukan di mana pasukan Jipang itu menyusun pertahanannya yang terakhir jawab Kirangga. Satu tugas yang rumit, tetapi itu harus dilakukan sahut Kirandu Keling, aku sanggup membantu Kirangga. Terima kasih berkata Kirangga, sebenarnya ada jalan lain yang dapat ditempuh, dengan wajah yang tidak mudah dikenal, beberapa orang dari kita dapat mencari keterangan dengan care yang berbeda-beda. Aku bersedia berkata Kisudagar, mungkin aku dapat melakukannya dengan menghubungi dan mendengarkan orang berbicara di pasar-pasar. Mungkin jawab Kirandu Keling, tetapi apakah kira-kira di sekitar peristiwa itu ada juga pasar yang masih banyak dikunjungi orang? Mungkin pasar akan menjadi sepi, dan orang-orang padukuhan pun telah mengungsi. Kisudagar itu mengangguk-angguk. Ya, memang mungkin demikian. Baiklah berkata. Kira ruga aku dan Kirandu Keling akan melihat suasana besok siang, baru kita akan menentukan langkah-langkah. Mungkin ada beberapa orang di antara kita yang dapat mencari keterangan. Kirandu Keling mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya kita pergunakan kesempatan ini untuk beristirahat barang sebentar. Besok kita masih mempunyai tugas yang berat, sementara kita semuanya masih akan tetap tinggal di hutan ini. Mudah-mudahan tidak ada perubahan udara, sehingga awan yang hitam tidak berada di atas hutan ini. Jika turun bujan, kasihan anak warsi itu. Yang terjadi ini merupakan pembajaan bagi anakku berkata warsi ia benar-benar akan menjadi manusia baja kelak dan akan dapat mengembang tugasnya sebagai pengganti ayahnya dengan kera yang jauh lebih baik dari ayahnya itu sendiri. Wiradana tidak menyaut. Tetapi sekilas ia pun teringat bahwa Iswari pun telah mempunyai seorang anak, yang menurut pendengarannya juga laki-laki. Apalagi tunggul kuasa yang dilimpahkan oleh pajang ada di tangan Iswari pula. Ki Wiradana memegangi kepalanya yang terasa pening. Dua orang keturunannya akan dapat berhadapan sebagai lawan yang debu yutan, didukung oleh kekuatan yang besar sehingga masing-masing memiliki landasan berpijak yang kuat. Sementara itu, para pemimpin dari tanah perdikan semejan itu telah berusaha untuk mempergunakan waktunya beristirahat barang sejenak. Namun mereka hampir tidak dapat memejamkan mati mereka karena kegelisahan yang bergejolak di dalam dada mereka. Esok pagi harus menemukan jalan untuk mencari pasukan Jipang yang terdesak. Namun Kirangga telah dapat memperkirakan arahnya meskipun mungkin dapat juga keliru. Tetapi sementara itu, di luar pengetahuan Kirangga dan Kirandu Keling, dua orang perwira petugas sandi dari pajang telah berhasil mengikuti pasukan kecil dari tanah perdikan itu. Berdasarkan keterangan yang diperoleh penghubung dari pajang di tanah perdikan Sembojan di tempat yang telah ditentukan bersama dengan keluarga Iswari, maka para petugas sandi pajang telah mengamati semua jalur dari tanah perdikan Sembojan ke pajang. Dengan demikian maka mereka telah melihat kehadiran pasukan kecil itu dan di mana mereka bersembunyi. Namun petugas sandi pajang itu tidak melihat Kirangga dan Kirandu Keling yang pada malam hari keluar dari iring-iringan itu untuk mencari hubungan dengan orang-orang Jipang. Tetapi ketika para petugas sandi itu kemudian mendengar dua orang yang berada di padukuhan yang ditinggalkan oleh orang-orang Jipang, maka mereka pun segera mengerti bahwa kedua orang itu tentu para pemimpin dari pasukan kecil yang baru datang itu. Mereka ternyata memiliki ilmu yang tinggi, berkata para prajurit pajang. Namun pajang juga mempunyai beberapa orang yang memiliki ilmu, sehingga seandainya tidak mampu menghadapinya seorang diri, maka dalam kelompok-kelompok kecil mereka akan dapat menghadapinya. Kita harus menjaga, agar pasukan itu tidak justru pergi ke tanah perdikan Sembojan, berkata seorang perwira pajang. Jika pasukan itu bersama orang-orang Jipang meninggalkan perbatasan dan menuju ke Sembojan, maka Sembojan akan menjadi ajang pembalasan dendam. Kita akan ikut bertanggung jawab, sahup perwira yang lain. Karena itu, maka kita akan membayangi pasukan itu dengan sebagian kekuatan yang ada di daerah perbatasan ini. Sementara itu di tanah perdikan masih ada sebagian dari kekuatan yang tertinggal, yang akan dapat membantu menyelamatkan tanah perdikan itu dari dendam orang-orang Jipang dan para pemimpin yang berpihak kepada Jipang itu. Yang lain mengangguk-angguk. Namun dengan demikian maka berarti bahwa pajang harus menyiapkan pasukan yang mampu bergerak cepat dan untuk menempuh jarak panjang meskipun tidak sejauh Jipang. Tetapi pajang akan mencoba keruk yang pertama. Jika mereka selalu mengganggu pasukan Jipang di pajang, maka pasukan itu tentu tidak akan bergeser apalagi sebagian. Namun kecemasan ini telah disampaikan lewat penghubung ke tanah perdikan Sembojan. Di tempat yang terasing penghubung itu menyampaikan segala pesan para perwira pajang kepada keluarga iswari. Ketika matahari terbit keesokan harinya, maka Kirangga dan Kirandu Keling telah bersiap untuk mencari keterangan tentang pasukan Jipang. Mereka telah mengenakan penyamaran, sehingga wujud mereka tidak lebih dari dua orang pengembara atau dua orang petani miskin. Dengan sangat hati-hati kedua orang itu meninggalkan hutan yang terbentang menyelang bulak itu. Mereka menembus padang perdu dan langsung menuju ke sebuah padukuhan. Sementara itu para pengawas dari petugas Sandi Pajang hanya mengawasi pasukan itu dalam keseluruhan sehingga mereka tidak memperhatikan dua orang dalam penyamaran keluar dari hutan itu dan menyusup lewat padang perdu. Ketika Kirangga memasuki padukuhan itu, terasa padukuhan itu menjadi sepi. Sebagian dari isi padukuhan itu telah mengungsi meskipun padukuhan itu belum disentuh oleh peperangan. Namun demikian orang-orang yang masih ada di padukuhan itu, masih juga melakukan tugas mereka sehari-hari. Bahkan ketika Kirangga dan Kirandu Keling menyusuri padukuhan itu lebih dalam lagi, maka Kirangga menemui sebuah pasar yang ternyata masih juga banyak dikunjungi orang meskipun agaknya tidak sebanyak bila keadaan tenang. Namun Kirangga dan Kirandu Keling sempat berada di pasar itu untuk beberapa saat. Dengan cerdik mereka berhasil memancing pembicaraan. Namun tidak seorang pun yang tahu pasti, di manakah pasukan Jipang itu berada. Meskipun demikian, Kirangga dan Kirandu Keling mendapat sedikit gambaran, apa yang pernah terjadi di padukuhan yang telah dipergunakan oleh pasukan Jipang untuk menyusun pertahanan mereka. Pertempuran itu tidak terlalu seru, berkata salah seorang di antara mereka, justru karena pajang mengirimkan pasukannya jauh lebih banyak dari pasukan Jipang. Dan pasukan Jipang itu tentu telah dihancurkan, pancing Kirangga Gupita. Menurut pendengaranku, pasukan Jipang itu sempat melarikan diri. Menurut para prajurit pajang yang tersebar di antara orang-orang padukuhan, pajang tidak berniat untuk menghancurkan pasukan Jipang itu, kecuali mengusirnya, jawab orang di pasar itu. Kirangga mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Tetapi orang itulah yang bercerita lebih jauh, pajang ternyata telah memanggil anak-anak muda dari berbagai padukuhan untuk ikut berjuang bersama para prajurit. Menurut kabar yang tersebar, pasukan Jipang itu juga terdiri dari anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan karena Jipang sudah kehabisan prajurit. Hampir saja Kirangga mengumpat. Untunglah bahwa ia sempat melihat Kirandu Keling tersenyum, sehingga karena itu, maka ia pun telah tersenyum pula. Namun Kirangga tidak mau mendengarkan orang itu berbicara lebih banyak agar ia tidak lupa diri dan berbuat sesuatu yang dapat merusak penyamarannya. Karena itu, maka keduanya pun segera bergeser dari orang itu untuk melihat-lihat isi pasar yang agak sepi itu. Tetapi mereka tidak terlalu lama berada di pasar itu. Ketika dari orang lain mereka juga mendengar hal yang serupa, maka keduanya telah mengambil keputusan untuk berusaha mencari padukuhan yang dipergunakan oleh orang-orang Jipang untuk membangunkan pertahanannya. Mereka melakukannya dengan sangat hati-hati agar mereka tidak bertemu dengan orang-orang pajang. Di padukuhan-padukuhan lain, mereka juga berusaha memancing keterangan tentang orang-orang Jipang itu. Ketika mereka melihat dua orang berada di sudut sebuah padukuhan maka keduanya telah bertanya jalan yang manakah yang paling aman untuk dilalui. Kisana mau kemana bertanya salah seorang dari kedua orang yang ada di sudut padukuhan itu. Kami adalah dua orang pengembara, jawab Kirangga. Kami berasal dari Mangir sebelah Alas Mentawo. Ketika kami menginjakan kaki di pajang, ternyata pajang baru dilanda perperangan. Kami ingin meneruskan pengembaraan kami, tetapi kami takut tersesat keperkemahan orang-orang Jipang. Oh, salah seorang di antara kedua orang itu mengangguk-angguk. Memang ada dua padesaan yang dipergunakan oleh orang-orang Jipang. Tetapi keduanya terletak di belakang gumuk yang berada di seberang sungai. Masih beberapa ratus patuk dari tempat ini. Kirangga mengangguk-angguk. Tetapi ia masih bertanya, apakah benar mereka bersikap garang dan menakutkan. Orang itu merenung sejenak. Namun kemudian katanya, yang dilakukan adalah wajar sebagaimana dilakukan oleh para prajurit di Medan. Kadang-kadang garang dan kadang-kadang keras. Tetapi mereka tidak terlalu banyak memusuhi kami, orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang perang ini. Mereka membiarkan saja kami hidup sebagaimana hidup kami sehari-hari. Namun bagi padukuhan-padukuhan terdekat, timbul juga kegelisahan dan sebagian besar penghuninya telah mengungsi. Bahkan orang-orang dari padukuhan ini pun telah banyak yang mengungsi pula. Kirangga mengangguk-angguk. Memang banyak tanggapan yang didengarnya atas kehadiran pasukan Jipang itu. Namun bagaimanapun juga bagi orang-orang pajang, Jipang adalah musuh mereka. Dengan ancar-ancar itu, maka Kirangga dan Kirandukeling pun telah dapat mengetahui di mana pasukan Jipang itu berkemah. Namun mereka pun sadar, bahwa sekitar padukuhan yang dipergunakan oleh orang-orang Jipang itu tentu terdapat banyak petugas Sandi dari pajang yang mengawasinya. Karena itu, maka keduanya harus berhati-hati agar keduanya tidak masuk ke dalam perangkap mereka. Kirangga adalah seorang perwira dari pasukan Sandi yang berpengalaman. Sedangkan Kirandukeling adalah seorang pertapa yang juga memiliki pengalaman yang sangat luas. Karena itu, maka keduanya merasa mampu untuk menembus pengawasan orang-orang pajang yang ada di sini. Sekitar padukuhan itu. Sebenarnya lah kelebihan kedua orang itu telah mampu membawa mereka tanpa diketahui oleh orang-orang pajang yang selalu mengawasi pasukan itu, apalagi para petugas dari pajang itu lebih banyak mengawasi gerah pasukan itu dalam keseluruhan, sebagaimana para petugas yang mengawasi sekelompok pasukan tanah perdikan Sembojan yang bersembunyi di hutan. Kedatangan Kirangga memang mengejutkan. Hampir saja para penjaga mematuknya dengan ujung tombak. Namun dengan cepat Kirangga memberikan penjelasan tentang dirinya dan Kirandukeling. Di mana senapatimu bertanya Kirangga. Ia berada di padukuhan sebelah, jawab prajurit Jipang itu. Apakah padukuhan itu terpisah jauh dan jarak itu diawasi oleh orang-orang pajang bertanya Kirandukeling? Tidak, jawab prajurit itu. Padukuhan itu hanya dipisahkan oleh bulak sempit dan jarak itu sepenuhnya dikuasai oleh kita. Bagus, berkata Kirangga. Bawa aku kepada mereka. Para senapati pasukan ini. Dua orang prajurit kemudian mengantar Kirangga dan Kirandukeling ke padukuhan sebelah untuk bertemu dengan para pemimpin pasukan Jipang yang sudah semakin terdesak itu. Kedatangan Kirangga memang memberikan harapan kepada para senapati Jipang. Namun Kirangga ternyata tidak membawa pasukan yang cukup banyak. Meskipun demikian, kedudukan kita akan menjadi semakin kuat, berkata Panglima pasukan Jipang itu. Apakah ada harapan kita untuk mendesak pasukan pajang bertanya Kirandukeling? Sulit untuk mengatakannya, jawab Panglima itu. Tetapi dengan kekuatan itu, kita akan dapat bertahan di sini untuk waktu yang lama. Kita tidak perlu diusir lagi semakin jauh dari perbatasan. Tetapi bagaimana membawa pasukan itu kemari bertanya Kirangga Gupita. Pasukan itu hanya kecil saja. Jika kita terjebak, maka keadaan akan menjadi sangat sulit bagi pasukan itu untuk dapat keluar. Panglima itu pun mengangguk-angguk. Ia pun mengerti, bahwa pasukan kecil itu agaknya sudah masuk pula ke dalam pengawasan para petugas Sandi Pajang. Untuk beberapa saat para senapati itu berpikir. Namun kemudian Panglima itu berkata, siapkan pasukan itu. Besok mereka masih harus bersembunyi. Jika malam datang, maka sebagian dari pasukan kita di sini akan menjemput mereka. Dengan demikian, maka jika terjadi benturan kekuatan, maka kita termasuk pasukan yang baru datang itu akan mendapat kesempatan untuk menarik diri karena kita tidak terlalu lemah. Dalam keadaan yang khusus, maka akan dikirim isyarat sehingga seluruh pasukan terpaksa bergerak untuk menyelamatkan mereka. Kirangga menarik nafas dalam-dalam. Katanya, setidak-tidaknya kita akan mampu bertahan. Terima kasih, berkata Kirangga. Aku akan mempersiapkan mereka. Untuk beberapa saat lamanya mereka masih berbincang. Sehingga akhirnya Kirangga dan Kirandu Keling pun minta diri untuk kembali ke pasukan kecil itu. Besok malam, mereka akan dijemput oleh kekuatan yang cukup besar meskipun dalam gerak rahasia. Dengan demikian, maka keduanya telah meninggalkan padukuhan itu. Sebagaimana mereka datang, maka mereka pun harus pergi dengan sangat berhati-hati. Namun keduanya cukup memberikan bekal kepada mereka untuk melakukan tugas mereka dengan baik. Sejenak kemudian, maka mereka pun merasa telah terlepas dari pengawasan para petugas Sandi Pajang. Namun ketika mereka mendekati hutan kecil itu, maka mereka pun kembali harus sangat berhati-hati, karena mungkin pasukan kecil itu pun telah diketahui dan selalu diawasi pula. Menjelang dini hari Kirandu Keling telah berada kembali di antara pasukan pengawal Tanah Perdikan. Mereka pun segera memberikan laporan, apakah yang telah mereka lakukan. Nah, kau dengar kakang, berkata warsi kepada Ki Wiradana. Bukankah sambutan para senapati Jipang cukup baik? Mereka akan menjemput kita. Itu adalah pencerminan sikap bertanggung jawab dari para senapati Jipang. Terima kasih, desis Ki Wiradana. Terima kasih, terima kasih. Hanya itulah yang dapat kau lakukan, sekadar mengucapkan terima kasih bentak warsi. Ki Wiradana terkejut. Ia tidak tahu maksud warsi, sehingga ia justru menjadi bingung. Kau harus berbangga diri, bahwa pasukan pengawalmu mendapat kehormatan untuk ikut serta dalam persoalan yang besar ini. Dengan demikian maka para pengawalmu akan mendapatkan pengalaman yang cukup, sehingga kelak tanah perdikan Sembojan akan menjadi tanah perdikan yang memiliki kekuatan yang seimbang dengan beberapa kadipaten. Mungkin tidak dalam jumlah pasukan, tetapi tingkat kemampuannya akan memadai, berkata warsi. Ki Wiradana mengangguk. Katanya, ya, aku pun berpikir seperti itu. Kau tidak pernah mampu memikirkannya, sahut warsi. Namun kemudian warsi pun bertanya kepada Kiranga. Jadi besok malam kita akan bergabung dengan pasukan induk itu? Ya, besok kita harus mempersiapkan diri, berkata Kiranga. Namun demikian kita harus tetap berhati-hati. Mungkin pasukan pajang akan menyergap kita siang nanti. Warsi mengangguk-angguk. Lalu katanya kepada Ki Wiradana, kau jangan tidur saja. Hati-hati dengan pasukanmu. Mereka harus selalu siap. Beberapa orang harus tetap ditempatkan di tepi hutan untuk mengamati apa yang terjadi di luar hutan dan di padang perdu itu. Kita tidak banyak mengenal medan di sini. Ki Wiradana hanya mengangguk kecil. Tetapi ia tidak menjawab sama sekali. Namun dalam pada itu, ketika Kiranga Gupita ingin sekadar beristirahat dengan duduk bersandar sebatang pohon yang besar menjelang fajar, maka Kirandu Keling telah duduk pula di sampingnya. Dengan tanpa memandangnya Kirandu Keling bertanya, bagaimana pendapatmu tentang pasukan Jipang di sini? Tambahan kekuatan ini akan memberikan arti, jawab Kiranga Gupita. Tetapi agaknya pasukan Jipang di sini tidak mempunyai harapan dalam waktu dekat untuk mendesak pasukan pajang, sahut Kirandu Keling. Bagaimana jika kita menempuh jalan lain seperti yang pernah kita bicarakan? Kiranga mengerutkan keningnya. Kemudian dengan ragu-ragu ia bertanya, apa yang pernah kita bicarakan? Sejak semula kita berbicara tentang dua kemungkinan yang dapat ditempuh. Kita bantu Jipang di medan ini lebih dahulu, atau Jipang membantu memulihkan kewibawaan Tanah Perdikan Sembojan lebih dahulu, sehingga dengan demikian maka perlawanan Jipang bersama pasukan Tanah Perdikan Sembojan menjadi semakin kuat, karena para pengawal dari Tanah Perdikan ini semakin banyak yang akan dapat membantu pasukan Jipang di pajang, berkata Kirandu Keling. Kiranga termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, kita sudah berada di tempat ini Kirandu Keling. Apakah kita akan menarik pasukan ini dan kembali ke Tanah Perdikan Sembojan? Bukankah itu hanya akan membuang waktu saja? Kiranga, berkata Kirandu Keling. Perang antara pajang dan Jipang nampaknya akan berlangsung lama, sehingga dengan demikian maka waktu yang diperlukan untuk memulihkan kuasa atas Tanah Perdikan Sembojan itu sama sekali tidak akan memengaruhi keadaan. Sebenarnya segalanya tergantung kepada Wiradana. Apakah ia mampu mengendalikan pemerintahan atau tidak? Meskipun kita kembali dengan pasukan Jipang yang kuat, namun jika Wiradana tidak mampu memegang pimpinan atas Tanah Perdikan itu, maka persoalannya akan sama saja. Mereka akan memerontak lagi, dan kita akan menghadapi mereka dengan kekerasan sebagaimana yang telah terjadi. Sementara itu, persoalan pajang dan Jipang menjadi semakin memuncak sehingga pada suatu saat kita diperlukan sekali kehadiran kita di sini, kita tidak ada di tempat, jawab Kiranga. Aku mengerti, jawab Kirandu Keling. Tetapi kita jangan melemparkan kesalahan dengan begitu mudahnya kepada Ki Wiradana. Aku sama sekali tidak berniat membelanya. Aku juga tidak begitu senang kepadanya. Tetapi kita harus mengetahui persoalan yang sebenarnya. Kelemahan kedudukan kita di Tanah Perdikan Sembojan. Sebagian adalah karena sikap kita terhadap rakyat Sembojan. Pajak yang terlalu tinggi dan barangkali mereka juga merasakan ketidaksenangan melihat Ki Wiradana, pemimpin mereka seakan-akan telah kehilangan kuasanya. Ditambah lagi pengaruhnya Wiradana yang tua di antara rakyat Sembojan itu sendiri. Karena itu Kirandu Keling berkata, Kiranga, bagiku lebih baik kita berada di sini untuk sementara. Kita akan melakukan perintah Jipang. Jika kita tidak berada di sini, mungkin Pajang akan mengirimkan pasukan untuk memperkuat kedudukannya di pesanggerahannya di seberang bengawan sore yang berhadapan dengan pasukan Jipang. Kirandu Keling menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya, jika pasukan ini meninggalkan Pajang dan untuk beberapa hari berada di Tanah Perdikan Sembojan sudah tentu dengan persetujuan Jipang. Karena keterlibatan Tanah Perdikan Sembojan juga atas persetujuan Jipang.